Sufang melepaskan Dewa Iblis yang dalam keadaan terbakar dari tubuhnya, dan kemudian melepaskan segelnya. Kemudian, Sufang menggunakan kekuatan peradangan prasejarah untuk mengendalikan selusin Dewa Iblis yang menyala-nyala untuk menyerang Iblis Gor Praksasa yang sebanding dengan Kaisar Ilahi Langit Ketiga. Roh primordial para Dewa Iblis ini terluka para oleh roh primordial Sufang. Di bawah kekuatan peradangan prasejarah, mereka berada dalam kondisi terbakar dan kesadaran mereka sepenuhnya berada di bawah kendali peradangan prasejarah. Dalam waktu kurang dari 30 napas, Iblis Gor Praksasa berada di ambang kematian di bawah serangan hirup pikuk para Dewa Iblis. Pada saat ini, Sufang melepaskan roh yang dan menggunakan roh primordialnya yang kuat serta peradangan prasejarah untuk membakar Iblis Gor Praksasa dan menyegelnya di dunia batinnya. Setelah pertempuran sengit ini, tiga Dewa Iblis di bawah kendalinya dibakar abis menjadi abu, sedangkan sisanya disimpan oleh Sufang. Saat ini, Sufang seperti mengendalikan senjata Dewa sekali pakai. Semua musuh yang kuat berada di bawah kendalinya. Bagaimana kecepatannya tidak cepat? Bagaimana tidak mudah? Menggunakan cara cerdik untuk melewati tahapan itu memang curang. Terlebih lagi, itu terjadi di depan Zhu Yanjun, Cixiao Senjun, dan Star Balou Realm Lord. Cixiao Senjun tidak bisa menahan tawa, anak ini pintar. Dia menemukan metode yang sangat cerdik. Dengan cara ini, persaingan untuk tahap ini tidak akan sulit baginya. Star Balou Realm Lord berkata, metode Mo Fenghua tidak adil bagi para jenius lainnya. Tidak adil. Zhu Yanjun mendengus. Api bumi primitif adalah keberuntungannya, dan Bai Houlan serta Song Jie juga memiliki keberuntungan mereka sendiri. Bagaimana tidak adilnya? Song Jie memiliki dao besar pelahap dan penghancuran. Ini adalah bakatnya dan juga kekayaannya. Tapi yang lain tidak. Bukankah ini tidak adil bagi yang lain? Terlebih lagi, roh primordial Mo Fenghua sangat kuat sehingga jauh melampaui dewa lain dengan level yang sama. Inilah alasan utama mengapa dia bisa mengendalikan dewa iblis. Ini adalah kekuatan sejati. Sekalipun orang lain menderita peradangan prasejarah, mereka mungkin tidak dapat melakukan apa yang dia lakukan. Kata-kata Zhu Yanjun menyebabkan Star Below Realm Lord dan Cixiao Senjun sangat setuju. Pada saat yang sama, mereka tanpa henti terkagum-kagum dengan kekuatan roh primordial yang kuat yang ditunjukkan Su Fang. Jika ketiga ahli ini mengetahui bahwa Su Fang memiliki Naschen Divinity kedua yang beberapa kali lebih kuat dari Naschen Divinity aslinya, dan bahwa Su Fang hanya menggunakan Naschen Divinity-nya yang murni agar tidak menarik perhatian dan tidak menggunakan kemampuan Naschen Divinity milik Night Demon. Siapa yang tahu betapa terkejutnya mereka? Master Alam Star Balau tersenyum pahit dan berkata, apa gunanya Mo Fenghua menantang level dengan cara ini? Jika dia masih menggunakan dewa iblis ini untuk menghadapi ahli yang dibangkitkan di tahap berikutnya, atau jika dia menggunakan peradangan prasejarah untuk mengendalikan ahli yang dibangkitkan, bukankah pertempuran berikutnya tidak akan berguna baginya? Tidak apa-apa untuk tahap ini, tapi kita harus membatasinya di tahap berikutnya. Kalau tidak, bukankah pertarungan antara pangeran ilahi hanya akan menjadi permainan anak-anak? Cik Xiao Senjun berkata dengan anggun. Di puncak percobaan, Su Fang seperti pisau panas yang menembus mentega, maju dengan pesat. Hampir bersamaan dengan Bai Houlan dan Song Jie, mereka tiba di ruang formasi terakhir. Mereka bertiga menghadapi iblis tulang yang kuat yang kekuatannya telah mencapai puncak alam surga ketiga Kaisar Ilahi. Budidaya Bai Houlan telah melampaui puncak surga ketiga dari alam Kaisar Ilahi, mencapai puncak surga keempat. Dia adalah Kaisar Ilahi Tengah dan memiliki senjata ilahi yang kuat. Tidak mudah baginya untuk menghadapi dewa iblis yang begitu kuat. Budidaya Song Jie mirip dengan iblis tulang yang dia hadapi, keduanya berada di puncak alam surga ketiga Kaisar Ilahi. Kemampuan ilahi miliknya sangat aneh, jadi dia juga menemui beberapa masalah saat bertarung dengan iblis tulang. Tentu saja, bagi dua orang jenius yang tiada taranya, Bai Houlan dan Song Jie, meski agak merepotkan menghadapi musuh yang kuat di tahap terakhir, tidaklah sulit untuk menghadapi mereka. Mereka hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha dan banyak asal ilahi dan kekuatan Dharma. Adapun Su Fang. Dia sudah mengendalikan lebih dari 30 flaming demon gods saat ini. Lebih dari 30 dewa iblis menyala yang setara dengan surga ketiga alam Kaisar Ilahi, setelah membakar asal mereka, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tentu saja sangat mudah bagi mereka untuk mengepung iblis tulang di puncak surga ketiga. Pada saat yang sama, Su Fang terus-menerus mengaktifkan teknik reinkarnasi dunia bahwa untuk melahap vitalitas tulang iblis dan melemahkan kekuatannya. Setelah sekitar 30 menit, Bon Devil telah membunuh lebih dari selusin flaming demon gods. Di bawah serangan roh primordial Su Fang yang kuat dan kekuatan peradangan prasejarah yang membara, tubuh iblis tulang terbakar dengan api iblis putih. Seluruh tubuh iblisnya terbakar, dan dia ditekan dan disegel oleh Su Fang. Sayang sekali flaming demon god ini hanya bisa dibakar satu kali oleh peradangan prasejarah, dan itu tidak akan bertahan lama. Peradangan prasejarah telah menghabiskan terlalu banyak energi, sehingga mereka harus tidur di cermin suci asal untuk waktu yang lama. Su Fang memandangi abu dewa iblis menyala dan merasa kasihan. Jika dia bisa menaklukkan bawahan yang begitu kuat, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang baru, dan dia akan dianggap sebagai ahli di seluruh langit dan alam. Suara mendesing. Su Fang muncul di platform di punggung trial peak. Suara dingin roh artefak terdengar, masih ada satu tahap terakhir dalam kompetisi anak baptis. Seratus jenius teratas yang mencapai puncak-puncak artefak akan menjadi anak baptis star below, dan kemudian akan ada pertempuran pemeringkatan anak baptis. Pilih istirahat 10 tahun atau lanjut. Istirahat. Tentu saja tidak. Su Fang mencibir. Tahap kedua terlalu mudah, dan dia tidak perlu istirahat sama sekali. Roh perangkat berkata dengan dingin, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pada tahap berikut, Anda tidak diperbolehkan menggunakan Dewa Iblis Api yang Anda kendalikan, Anda juga tidak diperbolehkan menggunakan peradangan prasejarah untuk membangkitkan ahli. Jika tidak, Anda akan melanggar aturan dari kompetisi putra ilahi, dan Anda akan didiskualifikasi. Apakah Anda masih ingin melanjutkan tanpa istirahat? Sebenarnya ada batasan seperti itu. Su Fang mengangkat alisnya, dan segera memahami bahwa ini bukanlah keputusan roh perangkat, tetapi gagasan penguasa alam bintang below. Sepertinya real emlor tidak ingin aku lewat begitu saja. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Bai Hou Lan adalah jenius nomor satu di Star Below Realm. Meskipun penguasa alam bintang below sangat mengagumi Su Fang, dia tidak ingin Su Fang mencuri perhatian Bai Hou Lan, jadi tidak sulit untuk memahami mengapa dia membuat keputusan seperti itu. Tanpa peradangan prasejarah, tanpa bantuan Dewa Iblis menyala, apakah ada batasan lain? Tidak ada. Baiklah, aku memilih untuk melanjutkan. Su Fang berkata dengan tegas. Semoga beruntung. Saat suara acu tak acu dari roh perangkat turun, susunan itu melingkari Su Fang, dan mengirimnya keluar dari peron. Sekali lagi, terjadi keributan di tribun. Kun Su dan anggota sekte ilahi lainnya secara alami bersorak kegirangan, sementara yang lain terkejut dan ragu. Menipu, Mo Feng Hua pasti menggunakan semacam metode curang. Jika dia tidak curang, bagaimana dia bisa melampaui Bai Hou Lan dan Song Jie dengan budidaya Dewa Surgawi Surga ke-8. Penampilan Su Fang di babak penyisihan sangat mengejutkan, sehingga orang-orang hampir tidak bisa menerimanya. Namun kini, ia berturut-turut melampaui Bai Hou Lan dan Song Jie, terutama Bai Hou Lan, yang tentu saja membuat orang merasa tidak yakin. Setelah sekitar waktu dupa, Bai Hou Lan dan Song Jie muncul di peron satu demi satu. Sama seperti terakhir kali, Bai Hou Lan melewati tahap kedua sebelum Song Jie. Tidak melihat bayangan Su Fang, Bai Hou Lan tersenyum tipis dan duduk untuk memulihkan diri. Song Jie tertawa aneh, bukankah Mo Feng Hua sangat menantang surga? Kenapa dia hilang kali ini? Pada saat ini, sosok-sosok muncul di platform satu demi satu. Mereka semua adalah jenius Starbill O'Reallem yang diperkirakan berada di puncak kamar dagang Tong Bao. Pierre Qing Metal juga ada di antara mereka. Dibandingkan dengan Bai Hou Lan dan Song Jie, para jenius ini berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Semuanya mengalami luka di tubuhnya. Cahaya ilahi Pierre Qing Metal menyapu platform dan tidak melihat sosok Mo Feng Hua. Mau tak mau dia merasa sedikit kecewa, saya harap Mo Feng Hua bisa melewati tahap ini. Sayang sekali jika dia tidak bisa bertarung dengannya di kompetisi final. Seorang jenius dengan ekspresi arogan berkata dengan nada meremehkan, Pierre Qing Metal, kau benar-benar memalukan bagi alam bintang bilo kami. Dewa surgawi sebenarnya adalah lawanmu. Pierre Qing Metal mencibir, Zou Kuang Ge, Bai Shen hampir dibunuh oleh Mo Feng Hua sebelum memasuki puncak percobaan. Apakah menurutmu dia jenius biasa? Jika Anda bertemu dengannya di kompetisi peringkat terakhir, Anda mungkin bukan lawannya. Jadi si jenius ini disebut Zou Kuang Ge. Dia berada di peringkat belakang Bai Hou Lan dan Song Jie dalam prediksi kamar dagang Tong Bao. Dia juga seorang jenius terkenal yang tiada tarannya di Star Below Realm. Kata-kata Pierre Qing Metal membuat Zou Kuang Ge mendengus dengan nada menghina. Pada saat ini, Suara Agung Star Below Realm Master tiba-tiba bergema di peron, Mo Feng Hua telah memasuki tahap ketiga. Bai Hou Lan, kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu lagi. Jangan ketinggalan Mo Feng Hua. Mo Feng Hua sudah memasuki tahap ketiga. Mata Bai Hou Lan tiba-tiba terbuka. Cahaya menakutkan muncul di matanya. Song Jie bahkan lebih tidak percaya. Yang lain juga terlihat tidak percaya. Aku tidak menyangka kompetisi anak dewa ini benar-benar akan membuatku, Bai Hou Lan, mengungkapkan kekuatan penuhku. Menarik, Mo Feng Hua ini sangat menarik. Bai Hou Lan tersenyum tipis dan membiarkan artifak spirit mengirimnya ke tahap berikutnya. Saya tidak berpikir akan ada lawan lain selain Bai Hou Lan. Saya tidak sabar untuk bertarung dengan Mo Feng Hua secara nyata. Song Jie juga mengikuti Bai Hou Lan dan memasuki ruang formasi tahap ketiga. Zou Kuang Ge, Pierre Ching Metal, dan para jenius lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menelan pil untuk pulih di peron. Alasan mengapa Star Below Realm Master secara khusus memperingatkan Bai Hou Lan mungkin karena penampilan Su Feng di tahap ketiga telah menyebabkan Star Below Realm Master menjadi sedikit cemas. Su Feng tidak melepaskan Dewa Iblis yang menyala-nyala, dia juga tidak meminjam kekuatan ilahi dari peradangan prasejarah. Alih-alih. Curang. Selingkuh lagi. Di dalam ruang formasi di dalam trial peak. Suara mendesing. Suan guang emas, seperti cahaya matahari ilahi, melesat keluar. Cahaya itu dengan cepat mengembun menjadi anak panah. Itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan membawa kekuatan matahari ilahi. Dengan suara, wash, ia melesat ke dada Dewa yang dihidupkan kembali di ruang formasi. Dalam sekejap, aura kematian yang mengelilingi ahli yang dihidupkan kembali ini secara paksa dirobek dan dibakar lapis demi lapis. 1952. Ledakan. Seperti ledakan matahari ilahi, sebuah lubang diledakan di tubuh pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan. Terlebih lagi, kekuatan suci matahari terus-menerus merusak aura mematikan di dalam tubuhnya. Pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit itu mengeluarkan lolongan melengking yang terdengar seperti ratapan hantu saat ia menyerbu ke arah Sufang dengan hirup ikuk. Sosok Sufang berkedip-kedip saat kekuatan misterius waktu masih melekat di sekelilingnya, menyebabkan dia muncul dalam ruang dan waktu yang berbeda dari pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Ketika pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit menghancurkan sosok yang ditinggalkan Sufang beberapa saat yang lalu, Sufang sudah muncul di belakangnya dan meninju kepala pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit itu dengan kekuatan yang murni. Puff! Kepala pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit itu tampak terbakar dan meledak dengan suara keras. Seorang ahli kebangkitan yang sangat kuat dengan mudah dibunuh oleh Sufang begitu saja. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu sekitar 10 nafas. Apa itu matahari? Itu adalah kekuatan ekstrim yang itu adalah ancaman fatal bagi keberadaan jahat apapun dan dapat melenyapkan kekuatan jahat apapun. Kekuatan ilahi matahari burung naga bahkan lebih mematikan terhadap pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Setelah Sufang menyatu dengan tubuh fisiknya yang sempurna, itu semudah menghancurkan rumput kering melawan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Pada saat ini, seluruh tubuh Sufang memancarkan aura yang murni yang menakjubkan. Dia seperti dewa perang, agung dan tak terkalahkan. Terlebih lagi, burung naga telah tumbuh hingga ketinggiannya saat ini, jadi melepaskan panah dewa matahari tidak menghabiskan banyak energinya. Ia hanya perlu istirahat selama 2 hingga 4 jam untuk pulih ke kondisi puncaknya. Saat burung naga sedang beristirahat, Sufang mengeluarkan kartu truf lainnya untuk menahan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Arsip Petir Suan Ming Arsip Petir Suan Ming telah ditingkatkan menjadi artefak dewa tingkat menengah oleh 3 Raja Dewa. Tidak hanya bahan yang digunakan untuk menyempurnakan Arsip Petir Suan Ming yang berubah, tetapi formasi dan batasan dalam artefak ilahi juga telah sepenuhnya berubah. Ditambah dengan kemampuan roh Dharma Awan Ungu untuk mengendalikan harta sihir dan kerja sama roh artefak Arsip Petir Suan Ming, jauh lebih mudah bagi Sufang untuk mengendalikan Arsip Petir Suan Ming. Sufang menggunakan Lightning of Destiny untuk mengaktifkan Arsip Petir Suan Ming. Meski memakan banyak tenaga hidup, namun tidak seseram sebelumnya. Selain itu, Sufang telah membunuh Dewa Iblis yang kuat di tahap pertama dan telah mengumpulkan kristal darah dalam jumlah besar. Selain itu, setelah melahap naga ki dalam jumlah besar, tubuh sejati penakluk naga telah berubah sekali lagi, dan kemampuan pemulihannya menjadi sangat mencengangkan. Oleh karena itu, kekuatan hidup yang dikonsumsi Sufang untuk mengaktifkan petir dunia bawah misterius dengan cepat terisi kembali. Dengan burung naga dan Arsip Guntur Suan Ming, dua kartu truf yang kuat untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, bagaimana kecepatan Sufang dalam melewati level tidak cepat. Sufang telah menyatu dengan energi matahari burung draconik dan aura burung draconik. Tentu saja, itu tidak bisa lepas dari Indra Star Below Realm Lord, Cixiao Senjun, dan Su Yanjun. Ketiga yang mulia tidak bisa berkata-kata atas metode curang Sufang. Bocah ini sebenarnya memiliki binatang dewa bermutasi yang dapat melepaskan kekuatan dewa matahari yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Metode bocah ini benar-benar tidak ada habisnya. Star Wave Realm Master menghela nafas tanpa daya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki bocah Mo Fenghua ini untuk mendapatkan binatang dewa bermutasi yang berspesialisasi dalam menahan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Jika binatang suci ini tumbuh hingga ketinggian tertentu, itu akan menjadi metode tertinggi untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Bukankah ini merupakan berkah bagi kita para pembudidaya manusia? Ada juga artefak dewa petir. Meskipun itu hanya artefak dewa peringkat menengah, itu sebanding dengan artefak dewa peringkat atas puncak ketika digunakan melawan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Agar Mo Fenghua dapat mengaktifkan artefak ilahi sedemikian tinggi, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa kemampuannya dalam mengendalikan artefak ilahi. Saat ini, aku agak yakin bahwa bocah ini adalah jenius tak tertandingi yang dimasukkan oleh dewa kehidupan tak terbatas ke dalam peringkat emas primal chaos. Mata Zhu Yanjun bersinar terang. Apa tujuan dari Star Below Realm? Star Below Realm, dan bahkan banyak sekali dunia yang memilih para jenius tak tertandingi melalui kompetisi anak dewa. Itu untuk menghadapi bencana yang akan melanda berbagai alam, dan bahkan mungkin menghancurkan seluruh tiga alam. Su Feng memiliki arsip petir dunia bawah yang mendalam dan burung naga yang berspesialisasi dalam menahan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Arsip petir dunia bawah yang mendalam mungkin tidak terlihat di mata ahli seperti Zhu Yanjun, tetapi burung naga menarik perhatian Zhu Yanjun. Justru karena pentingnya dia melekat pada burung naga, posisi Su Feng di hati Zhu Yanjun dengan cepat meningkat ke tingkat yang baru. Melihat evaluasi Zhu Yanjun terhadap Su Feng, Master Alam Star Below tidak punya pilihan selain menghilangkan gagasan untuk memperingatkan Su Feng. Namun, dia tidak ingin Su Feng menjadi pusat perhatian, jadi dia diam-diam mengingatkan Bai Houlan. Zhu Yanjun berkata dengan anggun, Yang mulia, penguasa ini ingin melihat kekuatan sebenarnya dari Mo Fenghua, Bai Houlan, dan Song Jie. Seperti yang diperintahkan Raja Surgawi. Star Below Realm Master memahami dan menggunakan kekuatan artefak magis di trial peak untuk mengganti pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan pada saat terakhir tahap ketiga. Tidak hanya Su Feng, tetapi Bai Houlan dan Song Jie juga dialihkan ke pembangkit tenaga listrik kebangkitan yang lebih kuat. Di dalam puncak percobaan. Saat ini, Bai Houlan dan Song Jie merasakan tekanan luar biasa yang datang dari Su Feng. Tidak lagi menyembunyikan apapun, mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka dan mengejar Su Feng, secara bertahap memperpendek jarak antara mereka dan Su Feng. Sekitar tiga bulan kemudian, Su Feng, Bai Houlan, dan Song Jie, ketiganya melangkah ke tahap akhir tahap ketiga dalam waktu yang hampir bersamaan. Penguasa Alam Bintang Bilou, Penguasa Dewa Cakrawala Merah, Zhu Yanjun, Eselon atas Alam Dewa Bintang Bilou, jagoan besar, dan ratusan juta dewa di tribun semuanya memusatkan perhatian mereka pada mereka bertiga. Pada saat ini, perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada siapa yang akan menjadi kami Kohosino, tetapi pada siapa yang akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan tiga tahap trial peak dan mencapai puncak trial peak. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan yang ditemui Su Feng, Bai Houlan, dan Song Jie kira-kira memiliki kekuatan yang sama. Mereka semua berada di puncak surga ketiga dari Alam Kaisar Ilahi. Namun, mereka berbeda dari pembangkit tenaga listrik kebangkitan yang pernah mereka temui sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik kebangkitan yang mereka hadapi beberapa kali lebih kuat dari yang mereka temui sebelumnya. Ini adalah dewa iblis yang telah bangkit, memancarkan aura menakutkan yang merupakan campuran aura kematian dan iblis. Ada juga aura kuno yang tercampur, menyebabkan seluruh ruang formasi berubah menjadi dunia jahat. Hembusan angin dingin dan aura jahat bersiul di ruang formasi seperti auman roh jahat. Bahkan dengan roh primordial Su Feng yang kuat, dia tidak bisa menahan gemetar. Mata dewa iblis yang telah bangkit ini memancarkan cahaya iblis yang dingin dan jahat, menyebabkan Su Feng merasa seolah jiwanya akan terbakar. Su Feng buru-buru melafalkan metode penanaman mental Dao Agung untuk melindungi pikirannya. Di saat yang sama, dia juga sedikit mengaktifkan life shrinking art untuk melindungi roh primordialnya. Tekanan mengerikan yang dibawa oleh kekuatan dewa iblis yang telah bangkit tiba-tiba menghilang. Yang paling mengejutkan Su Feng adalah ada ki ungu misterius di atas kepala ahli yang dihidupkan kembali itu. Ki ungu ini adalah keberuntungan karma tertinggi yang dianugerahkan oleh Dao Surgawi. Meskipun tidak terlalu padat, tidak diragukan lagi itu adalah keberuntungan karma dari Dao Surgawi. Luo, mengapa saya merasa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini berbeda dari semua pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan yang pernah saya temui sebelumnya? Su Feng bertanya pada Luo Yu Yu dengan ragu. Ini sedikit berbeda. Luo Yu Yu menjawab dengan nada bermartabat. Namun, dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Bagaimanapun, roh primordialnya telah terbelenggu di dunia makro selama bertahun-tahun. Dia tidak begitu paham tentang perubahan yang terjadi setelah pergolakan langit dan bumi. Pada saat ini, suara Su Wan Zen terdengar samar dari cermin suci asal bersama dengan aura dingin. Dewa Iblis ini berbeda dari pembangkit tenaga listrik biasa yang dibangkitkan di dunia mikro, dunia makro, dan surga. Dia adalah Iblis kuno primordial yang telah dibangkitkan. Iblis kuno purba, Su Feng tercengang. Itu benar. Kebangkitan Dewa Iblis yang kamu temui sekarang sangatlah tidak biasa. Dia adalah Dewa Iblis yang lahir dari kekacauan di zaman primordial setelah pergolakan langit dan bumi. Pada saat itu, manusia baru saja lahir dan memiliki belum membentuk peradaban budidaya. Su Feng merasa sedikit tidak percaya. Peradangan prasejarah dan Iblis api keduanya dianggap sebagai keberadaan zaman primordial. Namun, mereka baru lahir sekarang dan tidak dapat dianggap sebagai keberadaan zaman primordial yang sebenarnya. Semakin kuno periode itu, semakin banyak zaman primordial yang dimiliki oleh Dewa Iblis. Bahkan jika tubuh Iblis Dewa Iblis tidak dihancurkan, kesadarannya sudah lama dimusnahkan. Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Kamu benar. Iblis kuno yang jatuh di zaman primordial telah lama kehilangan kesadarannya setelah sekian lama. Namun, ada beberapa Dewa Iblis yang sangat kuat yang begitu kuat sehingga mereka selaras dengan dao agung langit dan bumi. Bahkan jika mereka terjatuh, mereka tetap ada di jalan surgawi dan menjadi keberadaan yang hampir abadi. Jika tidak ada kecelakaan, pada akhirnya mereka akan musnah dalam sungai waktu yang panjang. Hanya para penggarap jahat yang dapat menggunakan beberapa kemampuan ilahi jahat untuk memanggil keinginan mereka. Namun, itu hanya proyeksi kemauan mereka, bukan keberadaan nyata. Namun, perubahan langit dan bumi berkali-kali memungkinkan sisa kesadaran mereka di jalan surgawi menemukan tubuh Iblis yang belum dihancurkan dan dibangkitkan. Tidak hanya Iblis kuno dari zaman primordial, tetapi juga banyak ahli manusia yang kuat, binatang buas purba, dan beberapa keberadaan aneh dapat dibangkitkan dengan cara ini. Para ahli yang dibangkitkan dengan cara ini, meskipun tidak sekuat sebelumnya, masih sangat kuat dan sulit dibunuh. Selain itu, mereka juga memiliki keberuntungan tertinggi dan akan dilindungi oleh jalan surgawi. Dewa Iblis yang bangkit yang kamu hadapi sekarang, meskipun kekuatannya hanya di puncak alam surga ketiga kaisar ilahi, sepuluh kali lebih sulit untuk dihadapi daripada Dewa, Dewa Iblis, dan Iblis yang sama. Tingkat. Kata-kata Suan Zen mengejutkan Su Fang dan Lao. Para ahli yang dibangkitkan pada awalnya dilahirkan menentang surga. Mengapa mereka tidak dihukum oleh surga tetapi dilindungi oleh jalan surgawi? Hukum mau tidak mau bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia berkomunikasi dengan Suan Zen. Di masa lalu, mereka dilahirkan bertentangan dengan surga, tetapi sekarang. Mereka dilahirkan sesuai dengan surga. Tidak akan lama lagi seluruh jalan surgawi akan berubah. Dewa dan semua makhluk hidup di langit dan bumi akan ditolak melalui jalan surgawi dan akhirnya dihancurkan. Jalan surgawi akan segera mati. Su Fang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan kaisar mayat hidup. Perasaan langit runtuh langsung muncul di hatinya. Jika apa yang dikatakan Suan Zen benar, bahwa jalan surgawi digantikan oleh kemauan dan kekuatan Dewa Iblis tertinggi, itu berarti akhir dari jalan surgawi. 1953 Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Meskipun ahli yang dibangkitkan itu kuat, ada juga umat manusia yang tertinggi di alam semesta. Mereka pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Kompetisi anak Tuhan ini kemungkinan besar merupakan persiapan menghadapi pergolakan dunia selanjutnya. Selain itu, jika dao surgawi benar-benar musnah, tidak ada kehidupan di tiga alam yang dapat bertahan. Tidak ada yang akan ada. Apa yang perlu dikhawatirkan? Su Wan Zen menghela nafas pelan. Suaranya menghilang ke dalam ruang misterius cermin suci asal bersama dengan udara dingin. Hukum, ini sepertinya tidak bagus. Su Fang merasakan tekanan yang berat. Penggarap harus memanfaatkan setiap momen. Jangan terbebani oleh masa lalu dan jangan takut akan masa depan. Anda harus fokus menangani iblis kuno yang telah bangkit di depan Anda. Lau menghela nafas dan terus menetap di gua waktu. Anak manusia, apakah kamu takut? Jika ya, pergilah dari sini. Bukannya aku tidak ingin membunuhmu, tapi membunuhmu pasti akan membuat marah para ahli alam dewa Starbillow dan menyebabkan balas dendam mereka. Dewa iblis yang bangkit berteriak dengan dingin. Suaranya penuh dengan kekerasan dan keganasan. Aura seluruh ruang susunan berguncang, memberi orang perasaan bahwa dunia sedang berguncang. Kamu tidak ingin membunuhku, tapi aku ingin membunuhmu. Su Fang berteriak dengan dominan. Segera, dia mengaktifkan segel petir Suan Ming dan melepaskan sambaran petir. Kekuatan guntur yang mengerikan langsung menyapu semua ki jahat, ki kematian, dan ki iblis di ruang formasi. Di tengah gemuruh guntur, petir menyambar dewa iblis yang telah bangkit. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan ruang formasi susunan jatuh ke dalam petir destruktif yang ganas dan ganas. Formasi susunan di sekitarnya terus-menerus berguncang, dan bahkan puncak percobaan pun ikut bergetar hebat. Artefak ilahi yang menakutkan, ia bisa melepaskan teknik petir yang begitu mengejutkan. Starbillow Realm Lord, Cixiao Senjun, dan Zhu Yanjun semuanya dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari segel petir Suan Ming. Untuk artefak ilahi yang biasa-biasa saja mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu, sungguh luar biasa. Aku adalah makhluk abadi. Bahkan petir apokaliptik dao surgawi tidak dapat menghancurkanku, apalagi energi petir yang dilepaskan oleh artefak ilahi. Lebih dari separuh aura kematian di sekitar dewa iblis hancur saat petir menyambar tubuhnya. Dewa iblis yang dibangkitkan ini sangat kuat, tetapi dalam menghadapi kekuatan elemen petir yang menakutkan, dia juga tidak bersenang-senang. Kulitnya terkelupas selapis demi selapis dan dibakar, memperlihatkan daging dan tulangnya. Namun, kidarah dewa iblis yang dibangkitkan melonjak, dan tubuh iblis segera pulih seolah-olah tidak mengalami kerusakan apapun. Bocah manusia, kemarilah dan biarkan aku merasakan darah dan dagingmu. Kata dewa iblis kebangkitan dengan seringai mengerikan sambil meraih Sufang. Sufang merasa ruang di sekitarnya telah terbelenggu, membuatnya sulit bergerak saat dia bergerak menuju dewa iblis yang telah bangkit. Kamu ingin melahap Sufangku? Lihat apakah aku tidak mematahkan gigi iblismu? Sufang tiba-tiba membuka mulutnya. Membelanjakan. Pilar api berwarna merah kemasan keluar dari mulut Sufang, berubah menjadi nyala api yang membara yang melelekan belenggu di sekitarnya dan menembak langsung ke arah dewa iblis yang telah bangkit. Esensi api matahari. Cahaya ilahi dari dewa iblis yang bangkit berubah seketika. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aura iblis hitam yang membawa aura kematian yang kuat, yang dengan cepat terkondensasi menjadi pertahanan iblis di depannya. Siapa-siapa-siapa? Setelah ledakan pembakaran yang gila-gilaan, sebuah lubang dibakar melalui pertahanan dewa iblis yang telah bangkit oleh kekuatan mengerikan dari api matahari esensi. Lebih dari separuh esens Sunfire juga dikonsumsi, dan sebagian kecil jatuh pada dewa iblis yang telah bangkit dan mulai terbakar. Namun, kekuatan esens Sunfire juga sangat sulit untuk membunuh Demon God yang telah bangkit. Saat dewa iblis yang bangkit terus-menerus mendesak aura jahat untuk melemahkan kekuatan api matahari esensi, kekuatan api matahari esensi dengan cepat dikonsumsi. Suara jahat dewa iblis yang telah bangkit tiba-tiba terdengar, bocah manusia, meskipun esens Sunfire adalah yang paling aku takuti, kekuatannya masih jauh dari cukup untuk membunuhku. Trik apalagi yang kamu punya? Keluarkan semuanya. Mau mu. Saat ini, Su Fang telah mengambil kesempatan untuk menyelesaikan segel yang rumit. Dia memisahkan tangannya, dan dua aura misterius hitam dan putih terjalin membentuk panah waktu. Itu mengeluarkan aura yang dapat memusnahkan ruang dan waktu, menutupi dewa iblis yang telah bangkit. Kemampuan ilahi aliran waktu. Ah! Area seluas 3 meter di sekitar dewa iblis yang dibangkitkan adalah area dengan waktu dan kehancuran yang kacau. Dalam area ini, waktu terkadang berhenti, terkadang bertambah cepat, dan terkadang mundur. Bahkan ada kehancuran waktu yang mengerikan. Tubuh dewa iblis yang telah bangkit layu dan hancur lapis demi lapis dalam kekuatan waktu yang kacau ini. Aura mengerikannya kini telah hilang, dan dia hampir terluka parah. Su Fang juga membayar mahal. Seolah-olah waktu telah kembali keribuan tahun yang lalu di tubuhnya, membuatnya tampak seperti baru berusia 15 tahun. Ia terlihat lebih muda, namun nyatanya kekuatan hidupnya telah rusak. Wajahnya pucat, menunjukkan rasa lelah dan lemah. Namun, matanya bersinar karena kekejaman dan tekat. Dia tidak hanya kejam terhadap musuhnya, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Takdir adalah ciptaan, dan aku mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku dihancurkan, semuanya akan hancur. Su Fang melafalkan esensi teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi di dalam hatinya, dan matanya bersinar dengan cahaya nihilitas yang dapat menghancurkan takdir. Kekuatan ini sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Selama itu terhubung dengan nasib musuh, itu bisa dihancurkan. Ketika kekuatan panah waktu menghilang, mata Su Fang juga tertuju pada Dewa Iblis yang telah bangkit. Gemuruh! Dewa Iblis yang telah bangkit merasakan bahwa dalam takdir yang tak terlihat, terdengar suara guntur yang hening. Perasaan menakutkan yang ingin menghapusnya sepenuhnya dari dunia dengan cepat menyelimuti hatinya, membuatnya merasa putus asa dan takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Segera setelah itu, tubuh Iblisnya, jiwa dan segala sesuatunya mulai runtuh dengan cepat, berubah menjadi ketiadaan. Namun, Dewa Iblis yang dibangkitkan sangatlah kuat, dan keberadaannya hampir abadi. Guntur takdir Su Fang tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Paling-paling, itu hanya bisa menyebabkan dia terluka parah. Segel Samsara Empat Musim, Teknik Samsara Akhirat Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan segel Samsara Empat Musim dan teknik Samsara Netherworld. Kekuatan ilahi waktu dan siklus kehidupan menyelimuti Dewa Iblis yang telah bangkit, menyebabkan dia dan segala sesuatu di ruang sekitarnya jatuh ke dalam siklus reinkarnasi misterius. Kekuatan Guntur Takdir, ditambah dengan kekuatan Samsara, berulang kali ditambahkan ketubuh Dewa Iblis yang dibangkitkan, menyebabkan dia dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Dengan cara ini, Guntur Takdir berulang kali digunakan padanya puluhan kali. Engah Saat kekuatan segel Samsara Empat Musim dan Teknik Samsara Netherworld menghilang, Dewa Iblis yang telah bangkit berubah menjadi tumpukan abu, melayang ke dalam ketiadaan. Tidak hanya tubuh iblisnya, tetapi sisa kesadaran yang telah dia gabungkan dengan Dao Surgawi juga telah hilang sepenuhnya. Guntur Takdir, ditambah dengan kekuatan waktu dan siklus kehidupan, memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, Su Fang juga mengalami kerugian besar. Menggunakan panah waktu telah menghabiskan banyak tenaga hidupnya. Pada saat ini, menggunakan Guntur Takdir untuk membunuh Dewa Iblis kuat yang telah bangkit telah menyebabkan lebih dari dua pertiga kekuatan hidupnya terkuras. Jika bukan karena aku tidak berani menggunakan kekuatan dunia batin dan tidak bisa menggunakan cermin suci asal, mengapa aku harus membayar harga yang begitu mahal? Wajah Su Fang memucat, dan dia merasa sangat murung. Dia menghancurkan potongan kristal darah di tubuhnya. Kemudian, dia membentuk segel, menghancurkan bagian dalam tubuhnya, dan menggunakan lautan darah Netherworld. Darah perlahan mengalir di bawah kulitnya, melahap kekuatan kehidupan di kristal darah. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kemampuan pemulihan tubuh sejati trate hitam dan tubuh sejati penakluk naga untuk segera memulihkan kekuatan hidup yang telah dia konsumsi. Selamat, kamu berhasil melewati tiga ujian. Suara roh perangkat dari puncak percobaan tidak lagi acuh-ta'acuh, tetapi dengan sedikit kejutan dan kejutan. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan harta karun ajaib dan mengirim Su Fang keluar dari ruang formasi. Di ruang harta karun ajaib di atas puncak percobaan, tiga ahli yang bisa melihat pemandangan di dalam puncak percobaan saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Su Fang mungkin curang pada awalnya, tetapi membunuh Dewa Iblis yang telah bangkit telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Membunuh Dewa Iblis yang telah bangkit di puncak surga ketiga alam Kaisar Ilahi mungkin tidak cukup untuk mengejutkan ketiga ahli tersebut, namun kemampuan Ilahi yang kuat dan misterius yang digunakan Su Fang untuk membunuh Dewa Iblis yang telah bangkit tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga-juga membuat mereka berdebar-debar. Anak laki-laki ini telah menguasai kemampuan Ilahi yang luar biasa. Jika dia menggunakannya pada jenius lain di kompetisi peringkat berikutnya, siapa yang bisa selamat? Mo Fenghua tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi peringkat final. Zhu Yanjun berkata dengan suara yang dalam. Lalu bagaimana kita harus menangani rangkingnya? Star Below Realm Lord sangat setuju dengan keputusan Zhu Yanjun. Setelah Kamiko Hosino yang ke-100 ditentukan, kompetisi pemeringkatan akan diadakan. Ini tidak hanya terkait dengan reputasi, tetapi juga terkait dengan penghargaan, sumber daya, dan pentingnya Starfield melekat pada para jenius. Tentu saja, hal itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Penampilan Su Fang memang luar biasa, namun jika ia benar-benar bertarung dengan Bai Houlan dan Song Jie, ia mungkin tidak akan menang. Saat ini, Zhu Yanjun memutuskan untuk tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Adapun peringkat Su Fang, sangat sulit bagi Star Below Realm Lord untuk memutuskan. Setelah berpikir sejenak, Zhu Yanjun berkata, Baik, mari kita ubah format pertarungan peringkat untuk anak terpilih. Suara mendesing. Su Fang, yang diselimuti distorsi spasial, muncul di puncak trial peak. Mo Fenghua. Orang pertama yang lulus ujian tetaplah Mo Fenghua. Di tribun penonton yang luas, pemandangan megaratusan juta orang tidak bisa berkata-kata, dan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Koma garis miring-garis miring tanda tanya. Ling Xiang Mei adalah orang pertama yang berbicara, memecah kesunyian tribun. Fenghua yang pertama lulus lagi. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia curang? Mungkinkah putaran pertama dan kedua curang? Mungkinkah putaran ketiga juga curang? Lelucon yang luar biasa. Suara Kun Su diikuti dengan raungan yang menggelegar, menyapu. Mo Fenghua perkasa, Kun Su perkasa di dunia ilahi. Para petinggi dan murid sekte ilahi Kun Su bersorak-sorai. Mo Fenghua terlalu menantang surga. Bahkan Bai Houlan tidak bisa menekannya. Mau tak mau aku yakin. Bakat Mo Fenghua adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Bai Houlan dan Song Jie. 1954 Mengambil tempat pertama dalam tiga tahap berturut-turut dari trial peak, hasil mengesankan seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bakat Su Fang yang tiada taranya. Bahkan Bai Houlan, Song Jie, dan banyak jenius tiada taraf lainnya tidak dapat menutupi bakat Su Fang. Di puncak percobaan, sosok yang terlihat seperti akan jatuh kapan saja ternyata begitu tinggi dan agung di mata semua orang. Sebagian besar dari ratusan juta orang di ruang penonton sepenuhnya diyakinkan oleh Su Fang. Meskipun Su Fang tampak tua dan jompo saat ini, di mata beberapa wanita, ada pesona yang membuat mereka gembira, dan mereka berteriak sekuat tenaga kepada Su Fang. Namun, masih ada beberapa orang yang, meski mengagumi bakat luar biasa Su Fang, masih berpikir bahwa Su Fang tidak akan mampu mengalahkan Bai Houlan dan Song Jie di pertarungan peringkat berikutnya. Paling-paling, kekuatannya akan berada pada level yang sama dengan para jenius seperti Piercing Metal dan Stoney. Penampilan Su Fang yang mengelak saat ini adalah buktinya. Ji Singyue juga berada di tribun penonton. Dia memandang Su Fang yang berada di puncak-puncak persidangan dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf, serta rasa dendam yang kuat. Bajingan ini sebenarnya sangat luar biasa. Tapi jadi apa? Tidak peduli betapa menantangnya bakat alami Anda, Tuan Muda ini akan tetap menghancurkan Anda seperti semut sebelum Anda dewasa. Suaranya seperti tsunami yang menyebar dari ruang penonton hingga trial peak dan didengar oleh Su Fang. Dia menatap monumen putra ilahi di atas, wajahnya menunjukkan semangat yang membumbung tinggi. Rasa percaya diri yang kuat secara spontan muncul di hatinya. Saat ini, dia sudah cukup untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia tetaplah Su Fang dengan bakat alam luar biasa dari dunia kecil dan besar di alam semesta. Tidak peduli seberapa rendah dan rendahnya kelahirannya, dia masih bisa bangkit di alam semesta. Di saat yang sama, mencapai puncak percobaan juga berarti dia telah menjadi Kamiko Hosino. Menurut perjanjian sebelumnya dengan Cik Siao Senjun, dia bisa menyelamatkan Bai Ling tanpa membayar harga apapun. Bagaimana mungkin Su Fang tidak menjadi liar karena gembira? Su Fang duduk bersila di puncak gunung dan terus mendesak laut darah mata air kuning untuk bergabung dengan kristal darah dan ramuan. Dia juga mendesak tubuh asli trate hitam dan tubuh asli penakluk naga untuk segera memulihkan konsumsi besar-besaran sekarang. Waktu berlalu hari demi hari, wajah Su Fang menjadi lebih muda dengan kecepatan yang luar biasa. Aura hidupnya pun berubah dari kondisi lemah menjadi kuat. Sekitar 15 hari kemudian, Su Fang akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Bukan saja dia tidak menderita luka apapun, namun kultivasi dan aura kehidupannya juga menjadi lebih halus. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Rambut panjang Su Fang menari tertiup angin, dan dia tampak sangat bersemangat. Dia mengeluarkan aura yang murni dan sekali lagi menyebabkan banyak orang, terutama para remaja putri, menangis. Su Fang mengangkat kepalanya untuk melihat area di mana Sekte Ilahi Kun Su berada. Dalam sepersekian detik, banyak wanita yang pingsan karena kegembiraan. Gelombang suara jeritan menyatu dan naik, satu demi satu, dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Pada saat ini, distorsi spasial datang dari kehampaan, dan sosok Bai Haulan muncul di puncak uji coba. Rambut Bai Haulan berantakan, wajahnya pucat, dan auranya lemah. Luka terlihat di sekujur tubuhnya. Jelas sekali, konfrontasi dengan Dewa Iblis yang telah bangkit telah menyebabkan kejeniusan tak tertandingi dari sepuluh Tuan Muda terbaik di Starfield ini sangat menderita. Mendengar sorakan dan teriakan, Bai Haulan mengalami beberapa kesalahpahaman. Tuan Muda Bai, yang sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini, tersenyum bangga dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang di tribun. Siapa yang tahu? Suara-suara di tribun perlahan-lahan menjadi tenang, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang memandang Bai Haulan membawa perasaan aneh. Baru sekarang Bai Haulan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian, dia melihat sosok lain di puncak uji coba. Senyuman anggun dan percaya diri di wajah Bai Haulan perlahan membeku. Saat ini, Bai Haulan merasa seolah-olah seluruh pakaiannya telah dilucuti di depan semua orang. Perasaan seperti itu, rasa malu seperti itu, sulit untuk dijelaskan. Seperti yang diharapkan dari Bai Haulan, aura agung dan luas keluar dari tubuhnya. Saat kemarahannya akan meledak, dia dengan cepat menenangkan diri. Dia melihat ruang artefak di atas puncak percobaan dan berkata dengan dingin, saya, Bai Haulan, menolak menerima ini. Aku, Song Jie, juga menolak menerima ini. Song Jie juga muncul di puncak uji coba. Dia tampak sepuluh kali lebih menyedihkan daripada Bai Haulan. Separuh wajahnya telah terkorosi hingga penuh lubang. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Energi darah di tubuhnya melonjak, dan bekas luka di permukaan tubuh Song Jie menghilang tanpa bekas. Dia kembali ke penampilan sebelumnya yang dingin dan garang, tapi auranya masih lemah. Aku, Song Jie, benar-benar tidak tahu bagaimana semut ini bisa mengalahkanku dan Bai Haulan. Jika kamu mengatakan bahwa dia tidak curang, aku, Song Jie, akan menjadi orang pertama yang tidak mempercayainya. Song Jie memandang Su Fang dan berkata dengan dingin dan malu. Saya, Zhou Kuang Ge, juga menolak menerima ini. Zhou Kuang Ge, Pierre Ching Metal, dan para jenius lainnya dari Star Below God Realm juga muncul di puncak uji coba satu demi satu. Para ahli kebangkitan yang mereka temui di saat-saat terakhir jauh lebih rendah daripada Dewa Iblis yang dibangkitkan yang telah diatur secara khusus oleh Star Below Realm Lord untuk Su Fang, Bai Haulan, dan Song Jie. Pada akhirnya, mereka masih tertinggal dari Bai Haulan dan Song Jie, yang menunjukkan betapa besar perbedaan kekuatannya. Melewati tiga ujian sulit dan mencapai puncak ujian berarti mereka telah menjadi kamiko hosino. Ini seharusnya menjadi hal yang mengembirakan. Namun, ketika para jenius ini mendengar bahwa Su Fang telah mencapai puncak persidangan sepuluh hari sebelum Bai Haulan dan Song Jie, suasana hati mereka yang baik segera menghilang. Mereka kemudian mengungkapkan keraguan mereka satu demi satu. Mereka dapat menerima bahwa Bai Haulan adalah orang pertama yang mencapai puncak uji coba. Siapa yang berani menolak kekuatan sepuluh tuan muda hebat Star Below? Bahkan jika Song Jie adalah orang pertama yang lulus ujian, itu tidak bisa diterima. Kekuatan Song Jie yang kuat dan metode kejamnya telah mengintimidasi banyak orang jenius. Orang pertama yang mencapai puncak uji coba sebenarnya adalah Mo Feng Hua. Kamar dagang Tong Bao diperkirakan berada di peringkat 250. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menempati posisi pertama? Mo Feng Hua, semut rendahan ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melampaui kami dan bahkan Bai Haulan dan Song Jie. Aku, Piercing Metal, menolak menerima ini. Suara Piercing Metal terdengar. Kemudian, dia menunjuk ke arah Su Fang dan dengan arogan berteriak, Mo Feng Hua, lawan aku sendirian jika kamu punya nyali. Mo Feng Hua, aku, Zhou Kuangge, menantangmu. Aku, Yuan Yunyu, juga menolak menerima tantangan ini. Apakah kamu berani menerimanya? Dalam sekejap, Su Fang menjadi sasaran kritik publik. Seolah-olah dia telah melakukan kejahatan keji. Kalian semua ingin menantangku. Su Fang terkekeh. Kemudian, tatapan dinginnya menyapu setiap orang jenius. Dia mengangkat sudut mulutnya dan mencibir, jika kamu tidak bisa melakukannya, itu berarti apa yang kamu sebut jenius tidak lebih dari reputasi yang tidak pantas. Kemudian, dia mengejek dan mencemoh, kalian semua selalu mengatakan bahwa aku adalah seekor semut rendahan. Betul, aku, Mo Feng Hua, memang seekor semut dari tempat kecil seperti Sekte Ilahi Kun Su. Tapi kalian semua bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut sepertiku. Lalu, apa kabar kalian semua? Kali ini, sarang lebah seolah-olah telah ditusuk. Teguran marah terdengar dari puncak sidang. Jika pandangan bisa membunuh, Su Fang akan dicabik-cabik oleh para jenius yang marah. Suara bermartabat dari Star Below Realm Lord tiba-tiba terdengar dari puncak. Jika kamu tidak terampil seperti orang lain, maka gunakan kekuatanmu untuk membuktikan diri. Apa perbedaan antara kamu dan para tikus yang mengutuk di jalanan? Apakah kamu layak menjadi kami Kohosino? Mengapa kalian tidak bersiap-siap? Pertarungan peringkat akan datang berikutnya. Baru pada saat itulah puncak uji coba menjadi tenang. Para jenius duduk bersila di tanah dan menggunakan segala macam metode untuk memulihkan kekuatan mereka dan mempersiapkan pertarungan peringkat yang lebih intens. Saat ini, Su Fang telah menjadi musuh publik semua orang. Para jenius secara sadar menjauhkan diri darinya, menyebabkan Su Fang duduk bersila dan terlihat kesepian. Apa yang terjadi di puncak uji coba menyebar ke dunia luar dengan kecepatan yang mencengangkan? Yuebo Houlan dari Su Fang adalah orang pertama yang mencapai puncak uji coba. Berita ini menyebabkan gelombang hirup pikup di Star Below Divine Realm. Seluruh alam ilahi Star Below terguncang. Ketika berita itu sampai ke sekte ilahi Kun Su, seluruh sekte ilahi Kun Su menjadi heboh. Berita itu dengan cepat menyebar ke alam ilahi Star Below dan alam ilahi lainnya. Bahasa Sansekerta dari alam ilahi awan keruh terkejut dan segera mengirim eselon atas klan mereka ke alam ilahi Star Below. Ketika vaksi pembunuh, Nogat, menerima kabar tersebut, bos misterius mereka mengeluarkan dekret yang berisi niat membunuh. Tidak ada bawahan Tuhan, Ran Yu, yang bersembunyi di alam rahasia alam ilahi Star Below, terpaksa bunuh diri. Para ahli di bawah komando Nogat semuanya bergegas ke Star Below Divine Realm. Beberapa kekuatan kuat di bidang bintang juga mulai memperhatikan Su Fang. Sekitar tiga tahun kemudian, Genius ke-100 telah lulus tiga ujian dan melangkah ke puncak ujian. Ini berarti 100 kandidat Kamiko Hosino telah ditentukan dan pertarungan pemeringkatan anak dewa berikutnya. Pemeringkatan Kamiko Hosino 100 tidak hanya terkait dengan reputasi seseorang, tetapi juga memengaruhi status masa depan, status, dan segala jenis sumber daya yang dapat dinikmati seseorang. Bahkan jika semua ini dikesampingkan, manakah di antara para genius kompetitif ini yang bersedia tunduk pada orang lain? Persaingan sengit akan segera dimulai. Banyak orang dan pasukan menunggu dengan napas tertahan. Suara mendesing. Di bawah pandangan semua orang. Star Below Realm Lord dan Cixiao Senjun menemani Zhu Yanjun di kedua sisi saat mereka terbang ke puncak-puncak percobaan dan melihat ke bawah ke 100 Kamiko Hosino. 100 jenius dari Star Below Divine Realm tahu bahwa momen paling penting telah tiba. Mereka semua gugup dan bersemangat. Bai Hou Lan melirik Su Fang dan tersenyum tipis. Jejak rasa jijik muncul di matanya yang dalam. Dalam pertarungan peringkat yang akan dimulai, aku akan membuatmu mengungkapkan sifat aslimu. Tuan muda ini ingin melihat hak apa yang Anda miliki untuk menempati posisi pertama dalam tiga tes. Song Jie, Zhou Kuangge, dan yang lainnya semua memandang Su Fang. Tantangan di mata mereka sangat jelas. Mereka tidak mau tunduk kepada siapapun. Mereka ingin menginjak-injak Su Fang dengan kejam dalam pertarungan peringkat mendatang untuk meningkatkan reputasi mereka. Untuk mencegah kecelakaan, aturan pertarungan peringkat telah diubah. Dengarkan, kata Star Below Realm Lord dengan anggun. Para jenius di puncak semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Sembilan kebenaran sembilan matahari. Mengapa aturan pertarungan peringkat diubah tanpa alasan untuk mencegah terjadinya kecelakaan? Kecelakaan macam apa yang mereka waspadai? Metode pemeringkatan Kamiko Hosino bukanlah pertarungan antara anak dewa, tapi... Jalur kabut. Star Below Realm Lord mengabaikan reaksi para jenius dan melanjutkan dengan perlahan. Jalan kabut. 1955. Kamiko Hosino, selain kekuatan, memiliki hati dao yang ulet, bakat luar biasa, dan pemahaman dao surgawi. Fakta bahwa kamu mampu lulus tiga tes sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Kompetisi pemeringkatan yang akan datang justru untuk menguji dao heart, bakat alami, dan pemahaman anda tentang heaven dao. Yang disebut Miss Dao sedang memahami dao. Lord Zhu Yanjun dari bidang bintang akan menggunakan kemampuan tertinggi untuk menciptakan domain kabut seribu ilusi untuk mengujimu. Zhu Yanjun. Realem Master of the Gritter Realem sebenarnya sedang bersiap untuk secara pribadi menciptakan apa yang disebut alam kabut seribu ilusi untuk menguji putra dewa Star Below. Meskipun para jenius tidak tahu apa itu domain kabut seribu ilusi dan dao kabut, mereka semua sangat ingin mencobanya. Jika mereka tampil bagus kali ini, itu sama saja dengan menatap mata Zhu Yanjun, pakar bidang bintang. Prestasi masa depan mereka tidak lagi terbatas pada Star Below God Realem. Zhu Yanjun segera membentuk segel tangan. Saat segel tangan berubah, aura dao agung yang halus dan ilusi tetap ada, memabukkan semua jenius. Cloud Dao, padatkan kabut menjadi segudang dao besar. Domain kabut seribu ilusi, bentuk. Zhu Yanjun tiba-tiba membentuk segel tangan. Dalam sekejap, kabut tebal segera melayang di udara, menutupi tablet anak dewa dan ruang antara puncak percobaan dan tablet anak dewa. Domain kabut seribu ilusi. Tampaknya itu adalah awan yang sangat biasa, namun saat bergolak, perubahan grain dao yang tak terbatas terkandung di dalamnya, dan itu misterius dan tak terduga. Luo, tahukah kamu kemampuan agung dao ilahi apa yang digunakan Zhu Yanjun? Zhu Fang kaget dan diam-diam bertanya pada Luo. Sejenis dao besar air, dao awan. Dao besar ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Ia dikenal karena kemampuannya menciptakan ilusi dan formasi labirin, dan ini sangat langka. Zhu Yanjun mampu mengembangkan cloud dao hingga tingkat ini dan menciptakan kabut yang menyimulasikan dan mengubah dao besar. Orang ini luar biasa dan dapat dianggap sebagai ahli sejati di alam semesta. Luo juga berseru kagum, mengagumi kemampuan ilahi tertinggi Zhu Yanjun. Pada saat ini, Zhu Yanjun berkata, penggarap dan kultifator seperti merabah-rabah ke depan dalam kabut. Hati dao, bakat, dan kekayaan semuanya sangat diperlukan. Saya menciptakan alam kabut seribu ilusi dengan kekuatan tertinggi saya sehingga Anda dapat menemukan jalur kultifasi Anda sendiri dalam kabut ini. Dari puncak gunung percobaan hingga tablet dewa, mencari jalur kabut sebenarnya adalah proses Anda menjelajahi dao besar. Anda dapat memahami dao besar Anda sendiri dari transformasi kemampuan ilahi saya dan memperoleh manfaat tertinggi darinya. Oleh karena itu, ini bukan hanya ujian bagi Anda, tetapi juga merupakan pukulan keberuntungan. Saya harap Anda bisa menghargainya. Dalam 100 tahun, Anda akan memiliki 3 kesempatan untuk berjalan di jalur kabut ini. Ingat, jika dao hard Anda tidak cukup kuat, tingkat kultifasi Anda tidak cukup tinggi, dan Anda tidak dapat menemukan jalur misdao Anda sendiri, Anda akan tersesat di domain kabut seribu ilusi. Jika Anda kehilangan ketiga peluang tersebut, Anda akan kehilangan peluang untuk mendapatkan peringkat. Kata-kata Zhu Yanjun membangkitkan semangat semua orang jenius, dan mata mereka berbinar saat melihat ke arah kabut. Penggarap dan penggarap terus-menerus mendaki puncak, mengatasi segala macam kesulitan dan bahaya, dan akhirnya mencapai puncak tertinggi. Namun bagi para kultifator, hal yang paling berbahaya bukanlah musuh dan bahaya, melainkan tidak bisa melihat jalur kultifasi dengan jelas. Di jalur kultifasi, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kemajuan terhenti, atau kesalahan serius dapat mengakibatkan terjatuh dari tebing dan hancur berkeping-keping. Pertarungan peringkat terakhir kompetisi Kamiko Hosino sebenarnya sangat aneh. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, bagi banyak orang jenius, ini lebih menantang daripada pertempuran berdarah. Jika mereka dapat menggunakan kemampuan ilahi tertinggi Zuyangjun untuk melihat arah kultifasi mereka dan menemukan jalur kultifasi mereka sendiri, itu pasti akan menjadi keberuntungan besar bagi para jenius ini. Bai Houlan tiba-tiba bertanya, Tuan Surgawi, ada ribuan tau besar. Bagaimana Anda menentukan mana yang tertinggi dan mana yang terendah, dan dengan demikian menentukan peringkatnya? Bagi para kultifator dan kultifator, memang ada banyak tau besar. Namun, mereka yang benar-benar dapat melangkah ke puncak tertinggi tau besar hanya sedikit dan jarang. Hanya mereka yang dapat memadatkan jalur kabut menuju tablet senzi di domain kabut seribu ilusi yang saya buat dan meninggalkan jejak roh primordial pada tablet senzi yang telah menyelesaikan tes. Pada akhirnya, ketinggian jejak pada tablet senzi dan kecepatan Anda mencapai tablet senzi akan menentukan hasil Anda, dan juga peringkat Anda. Zuyangjun menjelaskan tanpa lelah. Hanya dengan begitu adil, terima kasih atas penjelasan Anda, Tuan Surgawi. Bai Houlan menangkupkan tinjunya ke arah Zuyangjun. Kemudian, dia memandang Su Fang dan tersenyum tipis. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir ada orang yang berbuat curang. Kali ini, seseorang akan mengungkapkan warna aslinya. Dia hanya berada di alam dewa Surgawi dan baru saja menyentuh ambang Tao Agung. Seberapa jauh dia bisa melangkah dalam domain kabut seribu ilusi. Akan menjadi sebuah keajaiban jika dia bisa mencapai tablet senzi. Mustahil baginya untuk melampaui kita seperti yang dia lakukan pada tiga tes sebelumnya. Ada semburan bisikan di puncak gunung. Banyak orang jenius yang mengejek dan mengejek Su Fang, melampiaskan ketidakpuasan dan kecemburuan mereka terhadap Su Fang. Di ruang tribun, final pertempuran senzi telah berlangsung selama hampir 50 tahun, dan tidak ada seorang pun yang tersisa di tengah-tengahnya. Mereka yang bisa memasuki ruang tribun semuanya adalah dewa yang kuat. 50 tahun bagi mereka hampir sama dengan 5 hari bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang mau melewatkan acara akbar seperti itu, jadi tentu saja mereka memiliki kesabaran untuk melakukannya. Sekarang setelah 100 putra ilahi dari bintang Bilou Star telah ditentukan, tidak ada yang akan melewatkan pertarungan peringkat yang akan datang. Banyak tatapan penuh perhatian tertuju pada puncak-puncak percobaan. Namun, ketika Star Bilou Realem Lord dan Zhu Yanjun mengumumkan peraturannya, semua orang penasaran, tetapi banyak juga yang kecewa. Mengapa demikian? Dalam tiga tes sebelumnya, Su Fang menonjol. Dia adalah orang pertama yang lulus tiga tes berturut-turut. Semua orang awalnya kaget dan ragu, tapi sekarang mereka penuh antisipasi. Terutama sekte ilahi Kun Su, serta beberapa ahli dari berbagai kekuatan yang bergegas mendekat. Mereka semua berharap melihat Su Fang menciptakan keajaiban. Aturan pertarungan peringkat Kamiko Hosino tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi kompetisi kekuatan antar senzi, tapi ujian bakat, hati Dao, dan kemampuan untuk memahami Dao Agung. Metode persaingan seperti itu tentu saja sangat merugikan bagi Dewa Alam Dewa Surgawi. Dewa Alam Dewa Surgawi baru saja menyentuh tepian Tao Agung. Penguasaan alam dan pemahaman mereka terhadap Dao Besar jauh lebih rendah daripada Dewa Alam Kaisar Ilahi. Di antara seratus Kamiko Hosino, ada banyak Dewa Alam Dewa Surgawi, dan Alam Dewa Surga ke-8 Su Fang berada di urutan paling bawah. Dalam tiga tes sebelumnya, menghadapi Ras Iblis, Ras Iblis, dan Ahli Kebangkitan, Su Fang mampu memenangkan tempat pertama dengan artefak ilahi dan kemampuan ilahi tertingginya. Dalam pertarungan peringkat, artefak ilahi dan kemampuan ilahi tidak berguna. Sulit untuk mengatakan apakah Yuebo Hosino bisa sampai ke Monumen Senzi dan meninggalkan tanda roh primordialnya, apalagi menciptakan keajaiban. Perjalanan yang sia-sia. Ayo pergi. Beberapa ahli yang datang khusus untuk Su Fang bangkit dan pergi satu demi satu. Suan Lingzi, Kun Su, dan anggota senior sekte ilahi Kun Su lainnya kurang lebih kecewa. Namun, Su Fang bisa menjadi Kamiko Hosino. Bahkan jika dia berada di peringkat seratus, mereka tidak akan terlalu kecewa. Seratus orang jenius duduk bersila di puncak persidangan. Masing-masing dari mereka menatap tajam ke arah awan tebal di depan mereka. Dari grid dao yang berubah, mereka terus menjelajah dan menyimpulkan untuk menemukan jalan menuju Monumen Senzi. Jalur ini adalah jalur Fog Dao, dan pada saat yang sama, merupakan arah kultivasi mereka di masa depan. Melalui penampakan awan, seseorang dapat melihat jejak aura dao surgawi mengalir dan berkembang menjadi dao besar. Meskipun itu adalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan ilahi tertinggi dan bukan jalan agung yang sebenarnya, tidak mudah bagi dewa alam kaisar ilahi untuk menembus lapisan kabut dan menemukan jalan. Namun, begitu para jenius ini dapat memahaminya, manfaatnya bagi mereka akan terlihat dengan sendirinya. Enam jam kemudian, seorang jenius dari alam dewa langit puncak ke-9 tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi jantungnya dan langsung pingsan. Engah! 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 Dua orang jenius lainnya langsung memuntahkan darah. Aura mereka menjadi lemah. Para jenius lainnya tidak berani gegabuh. Mereka semua memejamkan mata untuk memulihkan dan memahami apa yang telah mereka peroleh dari domain kabut seribu ilusi. Seperti para jenius lainnya, Sufang duduk bersila di tanah dan menatap awan yang berubah dengan penuh perhatian. Namun tidak seperti para jenius lainnya, ketika Sufang mengeksekusi mata pencongkel surga, pusaran yin dan yang yang terbentuk dari kitab suci aliran surga dalam pikirannya terus berputar tanpa henti dan memancarkan gelombang kekuatan ilahi kehampaan yang menyimpulkan dao surga. Jejak awan terkelupas oleh Sufang seperti sutra yang terkelupas dari kepompong. Setelah serangkaian deduksi, dia memperoleh lebih banyak wawasan di dalam hatinya pada saat yang bersamaan. Akhirnya, itu berubah menjadi pemahaman tentang Tao Agung. Segera, mata Sufang menjadi merah. Matanya sangat merah hingga tampak seperti darah akan menetes. Tubuhnya juga penuh kelelahan. Meskipun kekuatan roh primordialnya cukup kuat dan pada saat yang sama, dia memiliki kemampuan tertinggi untuk berkomunikasi dengan roh ki Dharma Ungu dan mengendalikan langit dan bumi. Namun, menggunakan kitab misteri surgawi adalah ujian besar bagi roh primordial dan hati dao miliknya. Dari waktu ke waktu, ia tidak hanya menghabiskan energi jantungnya, tapi juga menghabiskan keberuntungan Sufang. Dao surgawi tidak dapat diduga. Mencongkel dao surgawi akan mengakibatkan reaksi balik dari dao surgawi dan hilangnya keberuntungan. 99 Matahari Sejati Untungnya, roh ki Dharma Ungu memberinya keberuntungan tertinggi. Hilangnya keberuntungan karena menggunakan kitab misteri surgawi masih dalam kisaran yang dapat diterima. Sehari kemudian, Sufang harus berhenti dan menggunakan kode jiwa abadi untuk mengembangkan roh primordialnya guna memulihkan konsumsi yang besar. Para jenius lainnya harus menutup mata dan berkultivasi setidaknya selama 4 hingga 6 jam. Jika tidak, mereka akan melampaui batasnya. Dengan cara ini, 100 orang jenius semuanya menguasai pemahaman mereka tentang Tao Agung. Sekitar 3 bulan kemudian, tiba-tiba, 1956. Ini adalah Tao Agung Bumi. Ternyata Sufang dengan jelas telah menemukan jalan langsung menuju tablet anak ilahi dari cermin kabut seribu ilusi yang diciptakan oleh kekuatan luar biasa Suyan Jun. Ini berarti dia telah menghilangkan lapisan kabut dan menemukan arah budidaya Tao Besar Bumi. Pemahamannya tentang Tao Agung Bumi juga telah mencapai tingkat yang baru. Namun, untuk benar-benar menguasai Tao Agung Bumi, dia masih harus melalui proses pembuktian Daonya. Tidak. Tao Agung Bumi bukanlah jalur kultivasi yang ingin saya ambil. Lalu alis Sufang kembali berkerut. Setelah merenung sebentar, dia mulai menyimpulkan lagi. Saat ini. Bas, bas, bas. Tanda takdir dari teknik penyusutan kehidupan dan tanda sebenarnya dari solusi misteri surgawi tiba-tiba muncul dengan cepat, menandakan bahwa bahaya besar akan segera menimpa. Cahaya ilahi Sufang berubah seketika, dan dia melompat dari tanah. Retakan. Kilatan petir kemasan muncul dari kehampaan, membawa aura kesengsaraan surgawi. Ia melewati kepala Sufang dan mendarat di puncak gunung dengan ledakan keras. Ternyata Sufang telah menggunakan solusi misteri surgawi untuk menyimpulkan Dao Surgawi dan akhirnya mendapat serangan balasan yang kuat dari Dao Surgawi, menarik kekuatan hukuman petir. Untungnya, Sufang memiliki keberuntungan tertinggi yang dibawa oleh roh Dharma Awan Ungu dan dilindungi oleh Dao Surgawi. Oleh karena itu, hukuman petir yang turun tidak terlalu kuat. Itu lebih merupakan peringatan daripada hukuman dari Dao Surgawi. Selain itu, Sufang telah meramalkan bahayanya dan menghindar terlebih dahulu. Hukuman petir hanya membakar sehelai rambutnya, tapi dia juga cukup ketakutan di saat yang bersamaan. Namun, suara petir yang menyambar puncak gunung sungguh mengejutkan. Ditambah dengan fakta bahwa semua jenius berada dalam kondisi konsentrasi penuh untuk memahami grendau, petir ini seperti petir yang mengguncang langit ketika memasuki telinga mereka dan membuat semua orang khawatir. Tidak hanya gendang telinga mereka yang hampir pecah karena sambaran petir, bahkan pikiran mereka pun sangat terkejut. Engah, engah, engah. Kebanyakan orang terkejut dan mengeluarkan setegup darah. Bai Hou Lan, Song Jie, dan yang lainnya tidak terkecuali. Budidaya mereka sangat tinggi, dan bakat alami mereka sangat luar biasa. Dengan demikian, pemahaman mereka tentang grendau bahkan lebih dalam. Dao Hart, Bai Hou Lan, dan yang lainnya hampir hancur ketika mereka ketakutan oleh suara gemuruh yang menggelegar. Jumlah darah yang mereka keluarkan jauh lebih banyak daripada yang lain. Apa yang terjadi? Mengapa ada kesengsaraan petir? Mungkinkah terobosan seseorang menarik kesengsaraan dewa kekacauan primal? Jika aku mengetahui siapa yang membuat keributan sebesar itu, aku bersumpah akan membunuh mereka. Sebelum ada yang bereaksi, Su Fang sudah duduk bersilah. Tidak ada yang tahu bahwa dialah pelakunya. Mereka semua kaget dan geram, tapi mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Setelah menunggu kurang dari setengah hari, tidak ada lagi kejadian luar biasa. Baru pada saat itulah semua orang merasa nyaman, dan mereka sekali lagi memasuki kondisi memahami grendau. Su Fang juga duduk bersilah lagi. Kali ini, dia lebih berhati-hati. Dia perlahan mengaktifkan mata pencongkel langitnya. Ketika dia melihat bahwa tidak ada hukuman kilat, dia mulai menyimpulkan lagi. Pemandangan di puncak gunung tidak bisa lepas dari pandangan Zhu Yanjun, Cixiao Senjun, dan yang lainnya. Apa yang dilakukan Mo Fenghua? Dia benar-benar menarik kesengsaraan petir. Star Below Realm Lord terkejut dan tercengang. Kekuatan persepsi Zhu Yanjun menyapu tubuh Su Fang. Merasakan aura deduksi misterius di tubuh Su Fang, Zhu Yanjun berkata dengan suara yang dalam, dia menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menyimpulkan kemampuan ilahi Tuhan ini, mengintip Dao Surgawi. Karena dia mengintip rahasia surga, dia menarik kesengsaraan surgawi. Star Below Realm Lord dan Cixiao Senjun sama-sama terkejut. Untuk dapat menyimpulkan Dao Surgawi, kemampuan ilahi tertinggi macam apa ini? Ketika mereka memikirkan berbagai penampilan luar biasa Su Fang, termasuk penampilan Zhu Yanjun, semakin mereka memandang Su Fang, semakin misterius dia. Bagaimana Mo Fenghua bisa begitu tercelah? Dia tidak punya harapan untuk sukses, jadi dia sengaja menarik petir untuk mengganggu orang lain. Perilaku seperti itu sungguh tidak tahu malu, terlalu tidak tahu malu. Miliaran orang di tribun terus-menerus menyaksikan puncak gunung. Tentu saja, pemandangan Su Fang yang menarik kesengsaraan petir tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Namun, orang banyak tidak bisa melihatnya. Mereka mengira Su Fang sengaja membuat keributan besar untuk mengganggu para jenius lainnya. Alhasil, kesan penonton terhadap Su Fang langsung turun. Ada juga banyak orang yang mengutuk Su Fang karena hina dan tidak tahu malu. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, hampir setengah tahun telah berlalu. Saya mengerti sekarang. Tawa liar tiba-tiba terdengar dari puncak gunung. Itu adalah jenius Star Below Realm, Zhou Kuangge. Saya telah melihat melalui dao besar yang saya kembangkan. Gelar anak dewa nomor satu dari alam Star Below adalah milik saya, Zhou Kuangge. Zhou Kuangge dengan bangga berdiri di bawah tatapan kaget dan iri. Kemudian, dia melangkah ke udara dan memasuki kabut tebal. Tubuh Zhou Kuangge memancarkan aura dao agung yang liar dan mendominasi. Saat kabut bergulir, sebuah jalan dengan cepat terbentuk di bawah kakinya. Namun, setelah berjalan lebih dari seratus kaki, Zhou Kuangge dikelilingi oleh lapisan kabut. Jelas sekali, dia tidak cukup paham untuk maju ke tablet anak ilahi. Sombong dan terlalu percaya diri. Kenapa kamu tidak kembali? Teriak Zhu Yanjun dengan dingin. Awan bergulung dan bergulung, dan Zhou Kuangge tersedot kembali ke puncak gunung. Zhou Kuangge mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Puncak gunung kembali tenang. Dao api besar juga bukan jalur kultifasiku. Su Fang mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia berulang kali menyimpulkan. Saya menggunakan solusi ramalan surgawi untuk menyimpulkan bahwa apakah itu dao bumi atau dao api, tidak sulit menemukan jalan menembus kabut untuk mencapai tablet anak ilahi. Namun, apakah itu dao bumi atau dao api, jalur kultifasi juga tidak ingin saya ambil. Saya mengolah sembilan perubahan sembilan matahari dan membentuk istana dao langit dan bumi. Tubuh saya membentuk alam semesta tersendiri. Ambil adalah dao surgawi tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Zhu Yanjun, dia tidak dapat menciptakan dao surgawi tertinggi dengan kekuatan ilahi dari jalan kabut. Tidak peduli berapa banyak jalan yang ada dalam kabut, tidak ada satupun yang milikku. Saya hanya bisa membuka jalan milik Su Fang. Mata Su Fang dipenuhi pemahaman. Pada saat yang sama, hatinya jernih. Dia tidak mencari di dalam kabut lagi. Sebaliknya, dia mengaktifkan kemampuan caotik divine personality untuk berkomunikasi dengan chaos dan mencakup ribuan grid dao. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan solusi ramalan surgawi untuk mencakup seluruh kabut di dalam hatinya dan membuka jalan yang tidak ada di dalam kabut. Siapa yang mengira hal ini akan menimbulkan lebih banyak masalah? Retakan. Petir emas samar setebal lengan turun dari kehampaan dengan aura menakutkan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Itu sepuluh kali lebih kuat dari hukuman petir sebelumnya. Ketika kekuatan hukuman guntur muncul, Su Fang menerima peringatan dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan pengungkapan misteri surga. Saat kekuatan hukuman guntur menyelimuti dirinya, tubuhnya langsung menjauh. Gemuruh. Petir menyambar puncak gunung dengan keras, menyebabkan getaran yang sangat besar. Beberapa orang jenius yang berjarak 30 meter terlempar akibat gempa susulan dari ledakan tersebut. Petir menyambar seluruh tubuh mereka, menyebabkan mereka gemetar. Meski tidak terluka parah, mereka masih kehilangan lapisan kulitnya. Para jenius lainnya juga terlempar satu kaki dari tanah. Hah, hah. Para jenius yang diganggu semuanya memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Mereka semua ketakutan dan marah. Mo Feng Hua. Ini ulah Mo Feng Hua. Su Fang tidak seberuntung sebelumnya. Sayangnya, dia ditemukan oleh beberapa orang jenius dan langsung terekspos. Bajingan ini pasti sengaja melakukannya. Bunuh dia. Setiap orang berhak membunuh orang tercela seperti itu. Semua orang, termasuk Bai Hou Lan, terbakar amarah saat mereka mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku jelas tidak melakukannya dengan sengaja. Su Fang tidak merasa bersalah dan buru-buru menjelaskan. Namun, bagaimana para jenius memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Mo Feng Hua yang tercela dan tidak tahu malu, mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para jenius mengepung Su Fang. Tatapan mereka saja sudah bisa membunuh. Saat berikutnya, mereka akan meledak marah dan membakar Su Fang hidup-hidup. Cukup. Suara bermartabat Su Yan Jun terdengar. Mo Feng Hua tidak melakukannya dengan sengaja. Semuanya kembali ke posisi semula. Jika ada yang berani bergerak, identitas kami Kohosino akan dicabut. Siapa yang berani melanggar perintah Su Yan Jun? Meskipun para jenius sangat membenci Su Fang, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke posisi semula. Setelah dua pelajaran sebelumnya, para jenius semuanya gelisah dan tidak tega untuk memahami apapun. Jika Su Fang melakukannya beberapa kali lagi, bahkan jika mereka tidak takut setengah mati, mereka akan menjadi gila. Bai Hou Lan dipenuhi dengan kebencian terhadap Su Yan Jun. Saya, Bai Hou Lan, adalah salah satu dari sepuluh tuan muda terhebat di bidang bintang. Apa itu Mo Feng Hua? Su Yan Jun sebenarnya melindunginya. Hef. Tempat pertama Mo Feng Hua di tiga tahap pasti karena bantuan Su Yan Jun. Saya akan menggunakan jalur kabut ini untuk membuktikan bahwa saya, Bai Hou Lan, adalah jenius nomor satu di alam dewa Starbalo. Aku pasti akan mendapat tempat di antara anak dewa di bidang bintang. Song Jie, sebaliknya, memandang Su Fang dengan tatapan dingin dari waktu ke waktu, seperti binatang buas haus darah yang mengincar mangsanya. Zhou Kuang Ge, Pierre Ching Metal, dan para jenius lainnya semuanya memandang Su Fang dengan mata tidak ramah. Su Fang merasa bersalah. Aku sebenarnya tidak melakukannya dengan sengaja. Kenapa mereka memperlakukanku seperti ini? Bocah Mo Feng Hua itu benar-benar sebuah bencana. Master alam Starbalo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kemudian, Starbalo Realem Master menciptakan formasi pelindung yang sepenuhnya mengisolasi para jenius dari Su Fang. Sekarang, bahkan jika terayal pik runtuh, para jenius ini tidak akan terpengaruh. Tanpa disadari, 50 tahun telah berlalu. Sepanjang perjalanan, banyak orang jenius meninggalkan puncak gunung percobaan dan memasuki awan. Namun, Dao Agung itu sangat luas dan tidak terbatas. Seberapa sulitkah menemukan jalan yang mengarah langsung ke tujuan? Setelah memasuki awan dan mengembunkan jalur kabut, jarak berjalan terjauh kurang dari 30 meter, dan jarak terdekat hanya 50 atau 60 meter. Pada akhirnya, seseorang akan jatuh ke dalam awan tebal dan terhalang oleh kabut. Jika Zhu Yanjun tidak mengirim para jenius yang gagal kembali ke puncak pada waktunya, orang-orang ini akan tersesat dalam kabut dan kehilangan jalur kultifasi mereka. Dalam 50 tahun ini, Su Fang juga tenggelam dalam deduksinya. 1957. 30 tahun lagi berlalu. Selain Su Fang, Bai Hou Lan, dan Song Jie, semua orang mencoba. Beberapa dari mereka bahkan mencoba dua kali, namun kedua kali berakhir dengan kegagalan. Namun, ada juga orang yang berhasil membuat jalur kabut di dalam domain kabut seribu ilusi. Mereka hanya berjarak beberapa meter dari Monumen Anak Ilahi dan hampir mencapai ujung. Adapun seberapa tinggi mereka bisa mencapainya, itu tergantung pada pemahaman mereka tentang Dao Besar. Pada hari ini, Bai Hou Lan tiba-tiba berdiri dan keluar dari formasi pelindung dengan senyum percaya diri di wajahnya. Hampir di saat yang bersamaan, Song Jie tiba-tiba tertawa dan berdiri dari tanah. Dia keluar dari formasi. Semua orang terkejut. Bai Hou Lan dan Song Jie akan memasuki domain kabut seribu ilusi pada saat yang sama. Siapakah di antara dua orang jenius tak tertandingi ini yang dapat mencapai titik tertinggi Monumen Anak Ilahi? Semua orang berhenti mencoba untuk memahami dan keluar dari formasi. Song Jie memandang Bai Hou Lan dengan mata penuh tantangan dan berkata, Bai Hou Lan, sepertinya kamu pasti menang kali ini. Membuat jalur kabut menuju Monumen Anak Ilahi di domain kabut seribu ilusi adalah hal yang mudah bagiku. Saya hanya ingin mencari jalur kabut untuk mencapai titik tertinggi Monumen Anak Ilahi, jadi butuh waktu cukup lama. Bai Hou Lan berbicara dengan acu tak acu, dan nada santainya membawa untayan arogansi tertinggi dan aura mendominasi yang tinggi. Kamu pikir kamu bisa mencapai titik tertinggi Monumen Anak Ilahi, dan aku, Song Jie, juga berpikir begitu. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Pemenangnya akan menjadi anak ilahi nomor satu dari alam dewa Starbillow. Bagaimana tentang itu? Aku khawatir hasilnya akan mengecewakanmu dan bahkan melukai dao hertmu. Bai Hou Lan tersenyum tipis dan hendak berjalan menuju domain kabut seribu ilusi. Tepat pada saat ini, aura kesengsaraan surgawi tiba-tiba muncul, diikuti oleh kilatan petir. Sambaran petir setebal mangkuk mendarat di puncak gunung dengan dentuman yang keras. Tubuh Su Fang tiba-tiba bersinar dengan pelangi emas dan menghilang dari tempat kilat menyambar. Guntur yang menggetarkan langit bergemuruh saat aura dewa petir yang menakutkan menyapu ke segala arah, membuat para jenius terbang. Beberapa jenius yang lebih dekat dengan petir tubuhnya hancur oleh energi petir yang dahsyat, dan mereka hampir mati. Bai Hou Lan dan Song Jie, yang baru saja hendak bergerak, terhuyung karena benturan yang tiba-tiba. Mo Feng Hua, ini kamu lagi. Setelah hening beberapa saat, puncak dari training peak langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat raungan marah terdengar satu demi satu. Suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu sosok terbang menuju Su Fang dengan aura ledakan. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Siapa yang menyuruhmu keluar dari formasi tanpa izin? Berhenti, jangan mengira aku, Mo Feng Hua, mudah ditindas. Su Fang dah berteriak keras untuk membela diri, tapi siapa yang mau mendengarkan penjelasannya? Su Fang tidak punya pilihan selain mengeluarkan arsip guntur suanming dan mengaktifkan sepatu pengguncang bumi dan senjata ilahi bersayap. Tiba-tiba, cahaya ilahi Su Fang berubah dalam sekejap. Artefak dewa sayap melambai dengan cepat di belakangnya. Tubuhnya melesat seperti anak panah. Ekspresi dari banyak jenius yang menyerang Su Fang berubah drastis saat mereka semua mundur dengan tergesa-gesa. Kecepatan mereka mundur beberapa kali lebih cepat dari kecepatan mereka menyerang. Sambaran petir lain menyambar, dan sambaran petir setebal lengan menyambar tempat Su Fang menghilang. Banyak orang jenius semuanya mengungkapkan ekspresi teror dan tidak lagi berani mendekati Su Fang. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka, orang ini berbahaya, jangan dekat ideya. Stand penonton benar-benar sunyi. Kenapa kamu tidak membunuh bajingan ini? Ji Sing Yue mengertakkan gigi, matanya dipenuhi kekecewaan. Saat Mo Feng Hua menghindari kesengsaraan petir untuk pertama kalinya, pelangi emas yang muncul di tubuhnya, mungkinkah? Pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit. Di antara kerumunan, sepasang mata menatap tajam ke arah Su Fang. Itu adalah Jiang Bao Zen dari kamar dagang Tong Bao. Dia telah melihat beberapa petunjuk dari pelangi emas yang melintas di tubuh Su Fang, dan hatinya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Di sudut tribun penonton yang tidak mencolok, seorang tetua berjubah perak dari bahasa San Sekerta telah memperhatikan setiap gerakan Su Fang sejak awal. Di samping tetua berjubah perak itu duduk seorang pria parubaya. Meskipun dia berpakaian sebagai pengikut, dia memiliki wajah yang berani dan kuat, alis yang tajam, mata yang berbintang, dan janggut seperti jarum baja. Dia jelas bukan orang biasa. Senza Tianjun Selama bertahun-tahun, Senza Tianjun telah meninggalkan avatar di alam ilahi awan keru untuk mengejar keberadaan Su Fang, tetapi tidak berhasil. Kebangkitan Mo Fenghua yang menantang surga akhirnya menarik perhatian Senza Tianjun. Kali ini, dia menemani tetua berjubah perak ke alam ilahi Star Bilou untuk menyelidiki latar belakang Su Fang. Anak ini memang sedikit mencurigakan. Senza Tianjun mengungkapkan ekspresi bingung, tetapi dia tidak berani memastikannya. Kekacauan di puncak gunung membuat marah Star Bilou Realem Master. Setelah disiksa oleh Su Fang beberapa kali, pertarungan peringkat anak dewa yang awalnya serius tiba-tiba berubah. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, bagaimana bisa berlanjut? Meskipun Master alam Star Bilou tahu bahwa masalah ini tidak dapat disalahkan pada Su Fang, dia pasti tidak akan mengizinkannya melanjutkan. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Mo Fenghua, apakah kamu memahami jalan kabutmu dari alam kabut seribu ilusi? Jika ya, masuki alam kabut seribu ilusi. Seperti yang kamu perintahkan, Realem Master. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Star Bilou Realem Master dari jauh, lalu perlahan terbang keluar dari puncak percobaan. Memahami jalan di alam kabut seribu ilusi pasti akan sedikit membosankan. Dengan badut sebagai pengali perhatian, bukankah itu menarik? Bai Hou Lan terkekeh dan menolak gagasan memasuki alam kabut seribu ilusi. Dia memandang Su Fang dengan ekspresi mengejek. Siapa tahu dia bisa melampaui kita berdua dan mencapai titik tertinggi monumen anak dewa. Song Jie tertawa aneh, cahaya kejam dan dingin muncul di matanya. Pierre Qingmetal berteriak dengan nada menghina, jika Mo Fenghua bisa berjalan 30 meter di alam kabut seribu ilusi, aku, Pierre Qingmetal, akan menemukan sepotong tahu dan bunuh diri. Di puncak gunung, gelombang ejekan dan pelecehan terdengar. Star Bilou Realem Master menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jelas, dia tidak mengira Su Fang bisa berjalan jauh di alam kabut seribu ilusi. Cixiao Senjun dan Zhu Yanjun membangkitkan semangat mereka dan menatap Su Fang tanpa berkedip. Mereka berharap bisa melihat kedalaman penampilan Su Fang kali ini. Kalau begitu aku akan menerobos jalur kabut unik di alam kabut seribu ilusi. Su Fang tertawa dengan sikap mendominasi. Dia melangkah ke cermin kabut seribu ilusi dengan aura heroik dan mendominasi yang tidak menunjukkan keraguan. Kata-kata yang membawa aura luhur dan mendominasi ini membuat puncak persidangan kembali tertawa terbahak-bahak. Zhu Yanjun juga tersenyum tipis, memiliki ambisi itu bagus, tapi aku takut menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Pada akhirnya, kamu hanya akan diejek. Kabut di alam kabut seribu ilusi diciptakan oleh Zhu Yanjun dengan kemampuan ilahi tertinggi. Itu mensimulasikan dao surgawi dan berisi dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Itu setara dengan ilusi miniatur dao surgawi. Meskipun itu hanya penampakan beberapa dao besar, setiap gumpalan kabut mengandung makna mendalam dari hukum tersebut. Hanya ketika seseorang memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang dao yang hebat barulah mereka dapat memadatkan jalur kabut dari kabut. Su Fang maju selangkah dan kabut di sekelilingnya melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi gumpalan awan kuning di bawah kakinya. Dao bumi yang agung. Zhu Yanjun dapat melihat bahwa dao besar yang terkandung dalam kabut yang dipanggil Su Fang adalah dao besar bumi. Master alam bintang bilau berkata, menurut penyelidikanku, ketuhanan Mo Feng Hua adalah ketuhanan tingkat bumi tingkat menengah. Tidak aneh kalau dia memahami dao besar bumi dari alam kabut seribu ilusi. Meskipun ketuhanan peringkat bumi luar biasa, pencapaiannya di masa depan akan terbatas pada alam bintang bilau. Jalur kabut yang dipadatkannya pasti tidak akan mencapai tingkat monumen anak ilahi. Cik Xiao Senjun berkata dengan ragu, saya khawatir ini tidak akan sesederhana itu. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah berjalan lebih dari seratus kaki, awan di bawah kaki Su Fang semakin membesar. Itu berarti pemahamannya tentang dao besar bumi telah mencapai batasnya. Di puncak trial peak, suara ejekan dan pelecehan terdengar tanpa hambatan sedikitpun. Di tribun penonton, semua orang sangat kecewa. Su Fang berhenti dan tiba-tiba berteriak, jalan ini bukan milikku. Tidak apa-apa jika aku tidak melewatinya. Su Fang berkata dengan anggun, ketuhananmu memiliki atribut bumi. Jika kamu tidak menjalani dao besar bumi, jalan seperti apa yang bisa kamu lalui. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, Raja Surgawi, alam kabut seribu ilusi yang kau ciptakan, dan jalur kabut adalah jalur yang telah dilalui oleh orang lain. Itu bukan milikku, Mo Feng Hua. Tidak apa-apa jika aku tidak menjalaninya. Saya ingin membuka jalur kabut milik saya di alam kabut seribu ilusi. Su Yan Jun tertegun sejenak sebelum dia mencibir. Arogan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Banyak orang jenius berteriak dengan marah. Para penggarap dan penggarap tidak mengikuti aturan. Sebaliknya, mereka harus tidak terkendali. Bahkan jika jalan di depan penuduri, mereka harus bergerak maju tanpa rasa takut. Mereka tidak boleh terlalu berhati-hati dan mengikuti teladan orang-orang yang telah datang sebelum mereka. Walaupun jalan orang-orang sebelum mereka mulus, cepat, dan tidak berbahaya, mereka hanya bisa mencapai ketinggian orang-orang sebelum mereka. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya. Mengikuti aturan dan berpegang teguh pada aturan itu lebih rendah. Biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja pada akhirnya tidak akan menjadi apa-apa. Orang-orang jenius yang tiada taranya seharusnya tidak takut akan bahaya yang akan datang. Jika mereka bertemu dewa, mereka akan membunuh dewa. Jika mereka bertemu setan, mereka akan membunuh setan. Jika mereka bertemu dewa, mereka akan membunuh dewa. Jika mereka bertemu setan, mereka akan membunuh setan. Jika mereka bertemu musuh, mereka akan mampu mencapai puncak. Mereka yang tidak menempuh jalan normal adalah orang jenius. Mereka yang mengikuti aturan dan mengikuti jalan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Semuanya biasa-biasa saja. Suara Sufang dipenuhi dengan aura mendominasi yang tak tertandingi dan rasa kepahlawanan yang tak tertandingi yang muncul secara spontan dari dirinya. Saat suaranya terdengar, cahaya ilahi Zhu Yanjun, Cixiao Senjun, dan Star Below Realm Lord berubah. Mengikuti peraturan dan ketentuan, pada akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Setelah terkejut, mata ketiga ahli itu secara bertahap mengungkapkan ekspresi pemahaman. Mereka sebenarnya telah memahami sesuatu dari kata-kata Su Fang. Inilah sisi sebenarnya dari senior. Tiga Raja Ilahi pernah mendengar kata-kata serupa dari Su Fang sebelumnya. Namun, hal ini masih jauh dari jelas dan menyeluruh. Mereka tiba-tiba merasakan pencerahan di hati mereka, dan kekaguman mereka terhadap Su Fang semakin bertambah. Banyak jenius di puncak trial peak tidak dapat memahami apapun dari kata-kata Su Fang karena alam mereka tidak cukup tinggi. Mereka langsung tertawa. Namun, tubuh Bai Hou Lan bergetar. Kata-kata Su Fang seperti sambaran petir yang tiba-tiba meledak di kepalanya. Dia samar-samar merasa bahwa pemahaman yang dia peroleh dari domain kabut seribu ilusi barusan salah. Mata Song Jie bersinar terang. Segera setelah itu, dia dengan dingin berteriak, Mo Feng Hua, kamu jelas-jelas mencoba menghancurkan hati Daoku. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Berjalanlah keluar dari jalur kabut milikmu di domain kabut seribu ilusi dan biarkan aku melihatnya. Mau mu. 1958. Saat Su Fang mengambil langkah maju, aura tak kasat mata keluar dari tubuhnya. Aura ini normal di mata orang biasa. Itu membuat Su Fang terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Seolah-olah semua kecemerlangannya telah hilang. Dewa biasa dapat melihat segala sesuatu di alam semesta dari aura Su Fang. Angin, hujan, guntur, kilat, bunga mekar dan layu, angin bertiup dan awan bergerak. Segala sesuatu di alam dapat ditemukan di dalamnya. Dewa di alam kaisar ilahi seperti Suan Lingzi dan Kun Su merasakan semacam aura jalan surgawi yang tertinggi. Langit dan bumi terbuka dan galaksi mengalir. Dalam kekuatan penginderaan para ahli seperti Zhu Yan Jun, dao besar yang terkandung dalam aura Su Fang bukanlah dao besar yang terdiri dari emas, kayu, air, api, tanah, atau guntur. Itu bukanlah dao agung ilmu pedang, dao dominator, dao formasi, atau dao besar lainnya. Isinya semua dao besar di alam semesta. Dao agung yang dikembangkan oleh miliaran dewa dapat ditemukan di puncak gunung percobaan, ruang tribun, dan ruang harta dharma. Namun, pemandangan ini seperti ilusi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang melangkah maju selangkah demi selangkah. Awan di depannya bergulung dan dengan cepat membuka sebuah lorong. Awan di bawah kakinya juga mengembun dengan cepat. Awan ini bukanlah dao besar bumi atau dao besar api yang dikembangkan Su Fang. Mereka bukan milik dao besar manapun, tetapi berisi semua dao besar. Sepertinya Su Fang sedang menginjak awan keberuntungan, mengambil langkah besar sambil langsung menuju puncak. Di alam kabut seribu ilusi yang berkabut, Su Fang tampak sedang berjalan-jalan di taman. Dengan keyakinan dan ketenangan yang tak terlukiskan, dia berjalan maju tanpa ragu-ragu. Awan di sekelilingnya bergulung seolah-olah sedang menyembah dan tunduk padanya. Selusin nafas kemudian, Su Fang mendorong awan ke samping dan seluruh tablet putra ilahi muncul di hadapannya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan bagian atas tablet putra ilahi. Aliran kekuatan Dharma dan aura roh vital disuntikkan ke dalamnya. Tablet putra ilahi yang awalnya kosong tiba-tiba memancarkan ribuan sinar cahaya kemasan yang melesat ke langit. Di bawah cahaya kemasan, Su Fang seperti matahari ilahi, perlahan naik ke langit dan bersinar dengan cahaya tak terbatas. Kemudian, cahaya kemasan menyusut menjadi tablet anak ilahi dan diringkas menjadi tiga kata emas. Mo Fenghua Ratusan juta dewa di ruang tribun, 99 jenius di gunung percobaan, Zhu Yanjun, Cixiao Senjun, Master Realm Star Below, dan banyak eselon tinggi lainnya dari Star Below God Realm tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Sekitar lima nafas kemudian. Mo Fenghua Dia adalah orang pertama yang memadatkan Dao Kabut dan mencapai monumen anak ilahi. Dia bahkan meninggalkan namanya di titik tertinggi monumen. Mo Fenghua, anak ilahi nomor satu di Singlan. Seruan ratusan juta orang mengguncang langit. Ini cucuku, Suan Lingzi, hahaha. Suan Lingzi menunjuk ke arah Su Fang dan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang tahu bahwa ketika dia tertawa, dia jatuh ke tanah dan pingsan karena kegembiraan, menakuti orang-orang dari sekte ilahi Kun Su. Mata Ji Xingyue dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Bagaimana bajingan ini bisa melakukan ini? Senza Tianjun mengungkapkan senyuman, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Su Fang, aku akhirnya menemukanmu. Saya tidak menyangka alam dewa langit bintang saya akan menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Mata Star Below Realm Master bersinar dengan cahaya yang hangat, terkejut dan bersemangat. Cixiao Senjun mengirimkan suaranya ke Zhu Yanjun. Tuan Surgawi, kita harus dapat menyimpulkan bahwa anak ini adalah jenius tiada taraf yang diterima dalam peringkat emas kekacauan primordial oleh Master Wu Ji, kan? Zhu Yanjun menganggup dan berkata, anak ini luar biasa dan memang memiliki kualifikasi untuk terdaftar di peringkat emas primordial Chaos. Jika dipupuk dengan hati-hati, dia dapat mewakili para jenius di Starfield dan berpartisipasi dalam para jenius di alam semesta. Kemudian, Zhu Yanjun mengungkapkan ekspresi iri. Cixiao, kamu telah memimpin kompetisi puncak Kamiko Hosino kali ini dan memilih seorang jenius yang tiada taranya untuk Starfield. Master wilayah pasti akan memberimu hadiah besar. Aku ucapkan selamat sebelumnya. Cixiao Senjun sangat bahagia di hatinya, tapi dia tidak berani sombong di depan Zhu Yanjun. Dia berkata dengan sopan, Tuan Surgawi harus mendapat pujian karena bisa memilih Mo Fenghua. Bagaimana saya berani menjadi serakah? Zhu Yanjun tersenyum puas dan memandang Su Feng seolah sedang melihat harta karun yang tiada taraf. Cixiao Senjun segera memerintahkan salah satu bawahannya di belakangnya. Pergi, lepaskan setan bango itu dan perlakukan dia sebagai tamu terhormat. Kemudian, Zhu Yanjun melepaskan kekuatan ilahi dan mengirim Su Feng kembali ke puncak-puncak percobaan. Sebuah suara datang dari dalam tubuh Su Feng. Su Feng, kamu baru saja mengungkapkan aura dunia di tubuhmu dan primal Chaos Divine Spark. Aku khawatir itu akan membawamu banyak masalah. 1959 Ada yang salah. Zhu Yanjun memperhatikan bahwa Su Feng, yang sedang duduk bersila di puncak gunung, memiliki cibiran penuh ejekan di sudut mulutnya. Dia langsung mengerti. Cixiao Senjun bertanya dengan heran, Tuan Surgawi, ada apa? Zhu Yanjun menjawab, apa yang dikatakan Mo Fenghua sebelumnya bukanlah sesuatu yang tidak disengaja. Itu memang disengaja. Ekspresi Cixiao Senjun berubah. Kemudian, Cixiao Senjun menjadi tidak percaya. Tuan Surgawi, apakah maksudmu Mo Fenghua mengucapkan kata-kata berani itu dengan sengaja untuk mengguncang hati dao para jenius itu? Itu benar. Jika memang begitu, maka anak ini benar-benar licik dan kejam. Sungguh mengejutkan. Jantung Cixiao Senjun berdetak kencang. Dao Heart adalah hal terpenting bagi para kultifator. Jika Dao Heart seseorang teguh, mereka akan mampu mengatasi semua rintangan dan mengatasi semua rintangan. Jika Dao Heart seseorang tidak stabil, bagaimana mereka bisa berkultifasi? Su Fang sebenarnya menggunakan metode seperti itu untuk mengganggu dao hati para jenius itu dan membuat mereka ragu. Belum lagi hal lainnya, hanya peringkat pangeran ilahi saja yang akan membuat mereka ragu. Sebelumnya, Bai Hou Lan, Song Jie dan para jenius lainnya tidak hanya menyerang dan mengejek Su Fang, tetapi juga mencoba membunuh Su Fang berkali-kali. Su Fang membalas dendam tanpa meninggalkan jejak apapun. Metodenya sangat kejam. Anak ini benar-benar pria pendendam. Dia dengan cerdik membuat jebakan besar dan menjebak semua orang jenius di dalamnya. Para jenius itu sungguh tidak beruntung telah menyinggung perasaannya. Bahkan para jenius tak tertandingi seperti Bai Hou Lan dan Song Jie tanpa sadar ditipu olehnya dan hati Dao mereka pun rusak. Cixiao Senjun tersenyum kecut. Memikirkan tentang peradangan prasejarah yang dia rencanakan untuk diperjuangkan demi Su Fang, Cixiao Senjun merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak tahu apakah Su Fang masih menyimpan dendam atas masalah ini. Jika itu masalahnya, dia harus berhati-hati di masa depan. Dia tidak ingin jatuh ke dalam perangkap yang dibuat Su Fang untuknya. Sementara para jenius di puncak-puncak percobaan masih ragu-ragu, suara gemuruh Su Yanjun bergema dari puncak, Sekelompok idiot, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah semacam jenius yang tiada taranya? Apa yang dikatakan Mo Feng Hua benar? Orang jenius menempuh jalan yang luar biasa. Kalian sekelompok orang biasa-biasa saja tidak bisa menempuh jalan yang luar biasa itu. Jangan bilang kamu tidak tahu cara berjalan. Semua orang jenius tampaknya telah tercerahkan, dan mereka segera terbangun dari keraguan mereka. Namun, perkataan Su Yanjun membuat mereka terlihat malu. Song Jie berteriak keras, jika semut alam dewa surgawi seperti Mo Feng Hua dapat melakukannya, mengapa saya, Song Jie, tidak dapat melakukannya? Saya tidak mau, saya tidak yakin. Itu karena Mo Feng Hua adalah seorang jenius sejati yang tiada taranya. Dia dapat memadatkan misdao yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam kabut seribu ilusi. Sedangkan orang yang pas-pasan harus punya kesadaran diri, dan sebaiknya mengikuti aturan. Jika tidak, tidak akan ada jalan untuk dilalui. Kata-kata Su Yanjun seperti tamparan yang sangat keras di wajah Song Jie. Song Jie segera terdiam. Para jenius lainnya, termasuk Bai Hou Lan, semuanya disebut biasa-biasa saja oleh Su Yanjun. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi jelek. Para jenius ini, terutama Bai Hou Lan, manakah yang bukan orang yang sombong dan sombong yang hatinya lebih tinggi dari langit. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menginjak-injak semua orang jenius di berbagai dunia di bawah kaki mereka. Saat ini, dibandingkan dengan Su Fang, masing-masing dari mereka menjadi orang biasa-biasa saja. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Kata-kata Mo Feng Hua tampaknya masuk akal, tetapi kenyataannya, itu sangat tidak masuk akal. Su Yanjun menatap tajam ke arah Su Fang, lalu berkata perlahan. Meskipun kalian masing-masing memiliki bakat luar biasa, dalam jalur kultivasi saat ini, kalian seperti anak-anak yang baru mulai belajar berjalan. Coba pikirkan sejenak, bagaimana mungkin anak-anak yang bahkan tidak bisa berjalan bisa menembus duri dan menempuh jalan yang luar biasa itu. Pelukis-pelukis yang baru mulai belajar melukis, siapa di antara mereka yang tidak memulai dari keterampilan melukis paling dasar lalu meniru karya para empunya. Barulah mereka akhirnya membentuk gayanya sendiri. Tingkat kultivasi anda terlalu rendah, jadi anda berpikir untuk menempuh jalan yang luar biasa itu. Sangat beruntung anda tidak jatuh dari tebing. Sekarang, anda masih ragu-ragu dan ragu-ragu. Bukankah itu menggelikan? Banyak orang jenius tiba-tiba menyadari, dan hati mereka menjadi lebih ceria. Namun, ketika mereka melihat Su Fang, mata mereka menunjukkan ketidakpuasan dan keraguan. Song Jie yang berani secara langsung mengatakan apa yang ada dalam pikiran banyak orang jenius, mengapa Mo Feng Hua bisa melakukannya, tapi kami tidak bisa. Saya kira, sama saja dengan tiga tahap sebelumnya. Dia curang. Tuan Raja Surgawi pasti bias terhadap Mo Feng Hua. Kamu berani bersikap kurang ajar di hadapan Tuhan ini dan mempertanyakan Tuhan ini hanya karena kamu memiliki bakat. Suara Zhu Yanjun seperti petir yang menyambar dada Song Jie. Retakan. Retakan. Tulang dada Song Jie hancur, dan organ dalamnya terguncang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah lagi dan duduk di tanah dengan putus asa. Orang seperti apa Zhu Yanjun itu? Bagaimana dia bisa membiarkan Song Jie bersikap kurang ajar di depannya dan menantang martabatnya di depan semua orang? Setiap kultifator memiliki jalur kultifasinya masing-masing. Namun, semuanya sudah ditakdirkan. Kultifator manakah yang tidak terikat oleh kehendak surga? Ibarat semut dan gosok. Asal semut bertahan, ia bisa mendaki puncak gunung seperti gosok. Namun, pernahkah di antara Anda melihat seekor semut terbang di langit seperti burung elang? Semut tetaplah semut. Mustahil ia terbang di langit seperti burung elang. Kalian seperti seekor semut, dan Mo Fenghua adalah si gosok itu. Mo Fenghua mampu menempuh jalan yang luar biasa di alam kabut seribu ilusi. Pencapaiannya di masa depan hanya dapat dikagumi oleh kalian semua. Adapun bagi Anda, lebih baik Anda dengan patuh menjalani jalan biasa Anda. Dibandingkan dengan dia, kamu hanya akan diejek. Zhu Yanjun berkata dengan dingin. Banyak orang jenius merasakan pukulan terhadap kepercayaan diri mereka. Namun, kebenaran ada di depan mereka, dan mereka tidak dapat menyangkalnya. Kata-kata Zhu Yanjun terdengar jelas oleh eselon atas alam dewa Star Below di ruang artefak dan miliaran dewa di tribun. Zhu Yanjun adalah seorang ahli raja surgawi yang kekuatannya mengguncang seluruh bidang bintang. Evaluasinya terhadap Su Fang menyebabkan posisi Su Fang di hati setiap orang langsung meningkat ke ketinggian yang mencengangkan, jauh melampaui Bai Hou Lan. Suosh 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 Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Su Fang. Pada saat ini, tubuh Su Fang sepertinya diselimuti oleh lingkaran cahaya jenius yang mempesona. Di tribun, mata Ji Xingyue dipenuhi kecemburuan dan kebencian. Bajingan Mo Fenghua itu benar-benar menerima penilaian seperti itu dari Zhu Yanjun. Dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi orang Ji di masa depan. Kita harus menemukan cara untuk membunuhnya sebelum dia dewasa. Mata Senza Tianjun dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bakat tertinggi Su Fang semuanya berasal dari percikan ilahi misterius itu. Jika aku bisa membunuhnya dan mengambil percikan sucinya, aku pasti bisa memiliki bakatnya dan melangkah ke puncak yang tiada taranya. Di puncak Trial Peak, banyak orang jenius memandang Su Fang dengan ekspresi berbeda. Ada yang benar-benar yakin, ada pula yang masih belum yakin. Orang jenius seperti Zhou Kuangge dan Pierre Qing Metal juga sama. Ada juga orang yang sangat marah. Bahkan jika Zhu Yanjun benar, dan Su Fang dilahirkan sebagai elang, dan mereka hanyalah sekelompok semut. Kali ini, Su Fang, Sang Goh Sao, justru berani menghasut semut untuk terbang ke angkasa. Bukankah ini hanya menggali lubang agar mereka mati? Itu terlalu tercela, tidak tahu malu, dan jahat. Ini adalah pemikiran di benak sebagian besar orang jenius. Su Fang tersenyum tak berdaya dan berkata, saya tidak melakukannya dengan sengaja, jelas tidak sengaja. Penjelasan ini segera mengingatkan semua orang saat dia menarik kekuatan kesengsaraan petir dan mengganggu para jenius lainnya. Kemarahan mereka langsung tersulut, dan mereka tidak sabar untuk mengulitinya hidup-hidup. Bai Hou Lan memejamkan mata dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah terdiam lama, Bai Hou Lan tiba-tiba membuka matanya dan melihat ruang di artefaknya. Saya, Bai Hou Lan, tidak yakin dengan metode kompetisi anak dewa ini. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pemeringkatan berikut. Setelah mengatakan ini, Bai Hou Lan terbang ke langit dan meninggalkan trial peak dengan gemetar. Dia justru menyerah pada peringkat berikut. Semua orang tahu bahwa perkataan Bai Hou Lan hanya untuk memberikan dirinya jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Semua orang menghela nafas dalam hati. Bakat Bai Hou Lan tidak ada bandingannya, dan dia sepenuhnya pantas mendapatkan gelar jenius nomor satu di alam dewa langit bintang. Di masa depan, dia pasti akan menjadi realem master dari alam besar, atau bahkan realem master dari alam yang lebih besar. Namun, dalam kompetisi anak dewa ini, Bai Hou Lan bertemu dengan keberadaan mengerikan seperti Mo Feng Hua. Dia dilahirkan pada waktu yang salah. Langit sangat tidak berperasaan. Karena alam dewa Star Below sudah memiliki seorang jenius yang tiada taranya seperti Bai Hou Lan, mengapa Mo Feng Hua juga muncul? Bai Hou Lan hanyalah seorang munafik. Kerugian tetaplah kerugian, apa yang perlu dipermalukan untuk mengakuinya. Jika aku tidak sebaik Mo Feng Hua, jangan bilang aku tidak perlu hidup lagi. Aku, Song Jie, tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengungguli dia di masa depan meskipun aku tidak sebaik dia sekarang. Song Jie tertawa liar. Dia duduk di puncak gunung dan menelan pil untuk memulihkan lukanya. Dia berencana untuk terus menantang alam kabut seribu ilusi setelah dia pulih. Melihat ini, para jenius lainnya menjadi tenang. Setelah beberapa tahun menenangkan diri, akan ada orang-orang jenius yang mencapai monumen anak dewa dan meninggalkan nama mereka di sana. Meski Song Jie sombong dan haus darah, bakatnya memang luar biasa. Pada akhirnya, dia berhasil memadatkan jalur kabut di alam kabut seribu ilusi. Ketinggian yang dia capai secara mengejutkan berada di bawah Su Fang dan di atas banyak jenius lainnya. Pemeringkatan selanjutnya adalah Zhou Kuangge, Yuan Yunyu, Pierre Qingmetal, dan lainnya. Perhatian semua orang terfokus pada Su Fang. Di mata mereka, peringkat para jenius lainnya tidak lagi penting. Peringkat Kamiko Hosino tidak jauh berbeda dengan prediksi peringkat kamar dagang Tong Bao sebelum final kompetisi anak dewa. Sama dengan. Satu-satunya pengecualian adalah Su Fang. Sebelum final kompetisi anak dewa, prediksi peringkat kamar dagang Tong Bao adalah 250. Si idiot yang diejek inilah yang tidak hanya menjadi salah satu dari seratus anak dewa, tetapi juga menempati posisi pertama dan menjadi anak dewa nomor satu. Hasil ini diluar ekspektasi semua orang. Bahkan kamar dagang Tong Bao tidak menduganya. Debut kompetisi Kamiko Hosino akhirnya meredah. Zhu Yan Jun, Cixiao Sen Jun, Star Below Realm Lord, dan banyak petinggi Star Below God Realm lainnya muncul di puncak gunung percobaan. Kursi ini mengumumkan peringkat kompetisi Kamiko Hosino ini. Anak Dewa Nomor Satu, Mo Feng Hua. 1960. Anak Dewa Nomor Satu dari Bintang Bilau Bintang. Mo Feng Hua benar-benar melonjak ke surga kali ini. Dari seorang jenius dari alam kecil seperti Kun Su hingga jenius nomor satu di alam ilahi Star Below, Yuebo Houlan tiba-tiba menjadi jenius nomor satu di alam ilahi Star Below. Bai Houlan sebenarnya tidak bisa mengalahkan Mo Feng Hua. Ini benar-benar tidak terduga. Aku khawatir dia tidak akan bisa bertemu siapapun di masa depan. Semua orang membicarakan Su Fang, dan mereka akan menyebut Bai Houlan dan merasa kasihan padanya. Di bawah tatapan banyak orang. Star Below Realm Lord melanjutkan, Mo Feng Hua, Karena kamu adalah nomor satu dalam kompetisi anak dewa ini, kamu akan memimpin kami Kohosino yang lain untuk berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa bidang bintang dalam 10.000 tahun ke depan. Saya harap kamu dapat memperoleh yang tertinggi kemuliaan bagi alam ilahi Star Below pada waktu itu. Ya, Su Fang membungkuk dan berkata, Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid spesial nomor satu di alam rahasia Star Below Divine Realm. Statusmu di Star Below Divine Realm setara dengan seorang penatua, dan kamu akan menikmati semua manfaat dari seorang penatua. Ketika Star Below Realm Lord mengatakan ini, tangan kanannya meraih udara dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia membalik tangannya dan menyerahkannya ke Su Fang. Ada 10 juta pil di sini, semuanya pil peringkat menengah. Juga, ada token identitasmu. Dengan token ini, kamu bisa menerima semua sumber daya milikmu. Suosh, suosh, suosh. Beberapa tatapan penuh rasa iri dan cemburu tertuju pada sosok Su Fang. Bahkan para ahli yang tiada taranya, siapa di antara mereka yang tidak ingin menjadi pusat perhatian. Anak Dewa Nomor Satu dari Alam Ilahistar Below, identitas, status, dan masa depan, siapa yang tidak iri. Para jenius di belakang Su Fang, selain iri hati dan iri hati, juga memiliki rasa ketidakpuasan yang kuat. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Jika Su Yan Jun tidak mengubah peraturan pada menit terakhir, bagaimana mungkin Anak Dewa Nomor Satu bisa jatuh ke kepala Su Fang berdasarkan kekuatan sebenarnya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah alasan Su Yan Jun mengubah peraturan adalah karena dia menyaksikan adegan mengejutkan Su Fang membunuh Dewa Iblis yang telah bangkit dengan petir takdir. Jika Su Fang menggunakan kemampuan tertinggi ini dalam kompetisi Anak Dewa, bahkan Bai Hou Lan pun tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan. Untuk menghindari korban jiwa, Su Yan Jun mengubah aturan kompetisi pemeringkatan. Terima kasih, Tuan Alam. Su Fang meraih cincin penyimpanan, merasa sangat bahagia, dan rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Murid spesial nomor satu dari Star Below God Realm. Status ini bahkan lebih terhormat daripada Realm Master dari dunia kecil seperti Kun Su. Tentu saja, ini hanyalah judul kosong, dan tidak memiliki kekuatan nyata. Su Fang juga tidak berencana untuk tinggal di alam Dewa Star Below dan memperebutkan kekuasaan dengan orang lain. 10 juta pelet kelas menengah, ini adalah hadiah yang besar. Su Fang setidaknya berada di alam Kaisar Ilahi, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya, belum lagi dia masih memiliki 10 saint pelet of fortune. Alam Dewa Star Below adalah alam yang hebat, dan status seorang penatua sangat luar biasa. Sumber daya yang mereka nikmati secara alami berlimpah. Su Fang telah dianugerahi gelar murid istimewa nomor satu, yang setara dengan status seorang penatua, jadi dia tidak perlu khawatir tentang masalah sumber daya. Sekarang setelah dia memenangkan gelar anak dewa nomor satu di alam Dewa Star Below, reputasinya akan menyebar jauh dan luas. Artinya dia punya modal untuk memantapkan dirinya di alam semesta. Pada saat yang sama, ia juga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi wilayah bintang untuk memperebutkan gelar anak dewa. Bagaimana mungkin Su Fang tidak senang menerima begitu banyak manfaat? Di saat yang sama, Su Fang juga telah membuktikan bakatnya kepada semua orang. Keyakinan yang dia peroleh dari ini lebih penting daripada harta yang dia peroleh. Ada juga pahala besar lainnya. Bai Ling akhirnya terselamatkan, dan dia tidak perlu lagi khawatir Cik Xiao Senjun akan menguasai peradangan prasejarah. Dalam kompetisi anak dewa ini, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, statusnya juga telah berubah total, dan masalahnya dengan mudah diselesaikan. Semua ini telah ditukarkan melalui ketekunan, ketekunan, dan berbagai bahaya Su Fang, serta bakatnya. Su Fang diam-diam mengirimkan suaranya ke Cik Xiao Senjun dengan jiwanya yang baru lahir, Tuan Penguasa Ilahi, perjanjian sebelumnya. Cik Xiao Senjun terkekeh dan menjawab, Jangan khawatir, karena saya telah membuat janji, tentu saja saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Saya telah mengirim seseorang untuk melepaskan setan bango kecil itu, dan saya tidak akan mengingini peradangan prasejarah Anda bahkan sedikitpun. Terima kasih, Tuan Penguasa Ilahi. Hati Su Fang akhirnya jatuh ke tanah. Setelah itu, Star Below Realm Master selesai mengumumkan peringkat seluruh peserta kami Kohosino. Pada saat yang sama, Eselon atas dari alam dewa Star Below juga memberikan hadiah kepada anak dewa lainnya. Hadiah untuk para jenius lainnya sangat besar, tetapi jika dibandingkan dengan Su Fang, itu jelas tidak sebaik itu. Banyak orang jenius yang merasa iri dan cemburu pada Su Fang. Mo Feng Hua, ikuti aku. Ketika Star Below Realm Master mengumumkan berakhirnya kompetisi kami Kohosino, Cik Xiao Senjun segera membawa Su Fang ke istana tempat dia tinggal. Setelah melewati formasi dan memasuki alam rahasia, Cik Xiao Senjun berkata, Saya telah mengatur agar iblis bango kecil itu tinggal di salah satu istana. Anda dapat membawanya ke sana. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Tuan Penguasa Ilahi, karena telah memenuhi keinginanku. Mo Feng Hua pasti akan mengingat bantuan ini. Cik Xiao Senjun berkata sambil tersenyum, Ingatlah bahwa kamu berhutang budi padaku. Ketika kamu menjadi terkenal di wilayah bintang dan menjadi terkenal di berbagai alam, siapa tahu, mungkin aku akan meminta bantuanmu. Kapan itu? Saatnya tiba? Jangan menolak. Lord Divine Sovereign terlalu sopan. Jika waktunya benar-benar tiba, jika Lord Divine Sovereign memiliki perintah, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Su Fang langsung menyetujuinya. Cik Xiao Senjun mengatur agar para ahli di bawah komandonya membawa Su Fang ke salah satu istana. Su Fang, kamu bisa dianggap sukses sekarang. Bahkan para ahli di bidang bintang pun sangat sopan padamu. Suara Luo datang dari dalam gua ruang dan waktu saat dia berkomunikasi dengan Su Fang. Jika saya tidak menggunakan kesempatan kompetisi Kamiko Hosino untuk menunjukkan bakat saya, apakah Cik Xiao Senjun akan memperlakukan saya seperti ini? Dia akan menghilangkan peradangan prasejarah saya tanpa ragu-ragu. Bahkan Sister Bai tidak akan bisa lepas dari belenggu. Setidaknya kamu tidak kehilangan akal. Jika kamu ingin berdiri kokoh di berbagai alam, kekuatan dan bakat sangat diperlukan. Kompetisi anak ilahi telah memberi Anda kesempatan untuk bangkit. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki modal untuk bersaing dengan orang Sansekerta dan Ji. Luo, aku mengerti. Kamu telah berdiri kokoh di berbagai alam. Aku juga harus meninggalkan sisimu dan mencari cara untuk kembali ke klan ilahi surah untuk mengambil kembali tubuhku dan memulihkan kekuatanku yang dulu. Sufangda terkejut. Luo, kamu berencana untuk kembali ke klan ilahi surah. Bagaimana bisa penguasa sungai darah dan yang lainnya membiarkanmu pergi? Luo berkata dengan tatapan membunuh, aku akan kembali cepat atau lambat dan mengambil kembali semua milikku. Luo, terlalu berbahaya bagimu untuk kembali sekarang. Tunggu sebentar lagi. Saat aku sudah cukup kuat, aku akan menemanimu kembali ke klan ilahi surah. Pada saat itu, saya tidak hanya akan membantu Anda mengambil kembali tubuh Anda, tetapi saya juga akan membantu Anda mendapatkan kembali hutang anggota klan Anda sepuluh kali lipat. Nada suara Sufang yang sangat tegas menggerakkan Luo untuk beberapa saat. Setelah hening beberapa saat, Luo berkata perlahan, Sufang, aku beruntung mempunyai teman sepertimu. Aku juga, Luo, jawab Sufang dengan sungguh-sungguh. Di istana, Bai Ling, yang telah dibebaskan dari belenggu dan kembali ke wujud manusianya, dengan cemas mondar-mandir di aula utama. Setelah ditangkap dan direduksi menjadi penari, Bai Ling jatuh ke dalam keputus asaan yang tiada taraf. Baru setelah Sufang muncul beberapa tahun yang lalu, dia menghidupkan kembali secerca harapan. Namun, Bai Ling tahu betul bahwa kemungkinan Sufang menyelamatkannya dari tangan pembangkit tenaga listrik yang setara dengan master alam agung sangat kecil. Kali ini, dia tiba-tiba dibebaskan. Tidak hanya belenggunya dicabut, tetapi dia juga diberi sejumlah besar pil obat untuk pemulihan. Terlebih lagi, para petinggi, yang dulunya tinggi dan perkasa, yang memukul dan memarahi dengan sedikit provokasi, tiba-tiba menjadi sangat hormat, yang membuat Bai Ling tidak mampu beradaptasi. Pikiran pertama Bai Ling adalah Sufang, tapi dia langsung menolak penilaian ini. Tidak peduli seberapa kuat Sufang, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Bai Ling tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sebaliknya, dia menjadi cemas. Seorang master di puncak alam kaisar ilahi berdiri dengan hormat di samping. Bai Ling tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Kakak Bai. Sesosok aneh muncul di pintu masuk aula utama. Suara familiar dari Naschen Spirit ditransmisikan. Tubuh Bai Ling tiba-tiba bergetar. Dia menatap Sufang dengan tidak percaya, yang telah berjalan ke aula utama. Saudaraku, apakah itu benar-benar kamu? Meskipun Bai Ling telah melihat Sufang dalam penampilan Mo Feng Hua, dia masih sulit mempercayainya saat ini. Bango kecil, siapa lagi selain Sufang. Suara Naschen Spirit King Yu juga ditransmisikan. Tetua, Saudaraku, ini benar-benar kamu. Bai Ling terkejut sekaligus gembira. Air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Saudari Bai, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kita keluar dari sini dulu. Sufang memasukkan Bai Ling ke dunia batinnya, dan kemudian dengan cepat meninggalkan dunia rahasia tempat tinggal Cik Xiao Senjun. Sufang melepaskan Roh Yang dan datang ke dunia batinnya untuk bertemu dengan Bai Ling. Pada saat yang sama, dia juga menelpon King Yu. Mereka bertiga telah menjalin persahabatan yang mendalam dari dunia kecil hingga dunia besar. Mereka bahkan lebih dekat dari keluarga. Pada saat ini, mereka bertemu lagi di surga segudang, dan setelah cobaan berat Bai Ling, mereka tentu saja sangat terkejut. Bai Ling juga memberitahu Sufang dan King Yu tentang apa yang terjadi setelah memasuki surga segudang. Ternyata setelah Bai Ling menjadi Demon Saint di dunia besar, dia dibawa ke dunia ilahi di Myriad Heavens oleh Chaos Ring dan bertemu dengan Heaven Lord of Chaos. Menurut Bai Ling, penguasa langit kekacauan juga merupakan ahli yang tiada tarannya di dunia ilahi. Kemudian, karena gagal naik ke tingkat yang lebih tinggi, dia bereinkarnasi ke dunia kecil untuk mulai berkultifasi lagi. Penguasa langit kekacauan juga seorang jenius yang tiada tarannya. Dari dunia kecil ke dunia besar, dan kemudian ke surga segudang, dibutuhkan waktu kurang dari 100 juta tahun untuk memulihkan kekuatannya yang dulu. Penguasa langit kekacauan meninggalkan warisan di dunia kecil hanya untuk menyelesaikan karma di alam bawah. Dia tidak menyangka akan menerima penggantinya. Dia tidak menyangka Bai Ling dapat tumbuh dari iblis bango kecil di dunia kecil menjadi Demon Saint, memicu kesadaran roh baru lahir yang ditinggalkan oleh penguasa langit kekacauan di cincin kekacauan. Setelah tiba di surga segudang, Bai Ling benar-benar memahami kekuatan penguasa langit kekacauan. Setelah diterima sebagai murid oleh penguasa langit kekacauan, kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, dia sudah memiliki standar puncak dewa surgawi surga ke-9. 10.000 tahun yang lalu, penguasa langit kekacauan mengasingkan diri untuk berkultivasi, dan sekali lagi menyerang tingkat yang lebih tinggi. Bai Ling menemui belenggu di alam dunia ilahi tempat penguasa langit kekacauan berkultivasi dalam pengasingan. Dia mengkhawatirkan Su Fang, jadi dia diam-diam meninggalkan dunia ilahi dan mengembara di surga segudang. Terima kasih telah menonton!